Kepala Master Arcana dari Akademi Dewa Murni bernama Mu Feng. Dia adalah seorang lelaki tua yang sangat keras kepala. Saat itu, aku pergi ke Akademi Dewa Baik untuk bertanya tentang fosil seribu kali lipat, tapi aku diusir oleh lelaki tua itu. Berbicara tentang ini, wajah Penatua Si Yuan menjadi pucat. Jelas sekali bahwa dia telah diintimidasi saat itu. Mu Feng. Bergumam pelan, Zhuowen ingat nama ini. Ketika dia memasuki Universitas Dewa Murni di masa depan, dia pasti akan mendapatkan petunjuk tentang fosil seribu kali lipat dari orang ini. Anak muda, kamu sebenarnya memiliki arai primordial peringkat 5 seperti formasi pedang tak terbatas besar. Saya ingat arai primordial ini tidak lengkap. Baru saja, saya melihat formasi pedang Anda telah selesai. Mungkinkah kamu memperbaikinya? Penatua Si Yuan menatap formasi pedang tanpa batas besar di sekitar Zhuowen dengan sedikit keraguan di matanya. Mengangguk kepalanya, Zhuowen tersenyum dan berkata, ini juga kebetulan. Saya menemukan formasi pedang yang tidak lengkap dalam formasi pedang tak terbatas besar dan memperbaikinya sepenuhnya. Teman kecil, sepertinya keberuntunganmu tidak dangkal. Kamu sebenarnya bisa menemukan formasi pedang kecil yang tidak lengkap. Penatua Si Yuan menganggukkan kepalanya dan tidak melanjutkan bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing dan dia tentu saja tidak akan mengungkapnya. Ada total lima jurus pedang dalam formasi pedang tak terbatas besar. Bolehkah saya tahu berapa banyak jurus yang telah Anda kuasai? Penatua Si Yuan tiba-tiba bertanya. Mata Zhuowen berkedip dan dia menjawab, dua gerakan pertama adalah gerakan menangis darah dan gerakan yinyang. Meskipun kekuatan mental Zhuowen telah mencapai penyelesaian hebat peringkat lima dan bukanlah masalah besar baginya untuk memahami lima gerakan formasi pedang tak terbatas besar, dia baru saja mencapainya belum lama ini dan belum sepenuhnya memahaminya. Butuh banyak waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Adapun tiga gerakan terakhir, aku punya beberapa wawasan. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah karena membantuku menyegel api pemurnian sembilan warna. Dengan itu, Penatua Si Yuan menjentikan jarinya dan cahaya putih keluar dari ujung jarinya dan masuk di antara alis Zhuowen. Segera, aliran informasi melintas di benak Zhuowen. Itu semua tentang jurus pedang dalam formasi pedang tak terbatas. Setelah menelusuri informasi di lautan kesadarannya dengan kasar, mata Zhuowen bersinar dengan gembira. Dengan penjelasan rincin tentang jurus pedang ini, Zhuowen dapat dengan cepat memahami tiga jurus pedang terakhir dari formasi pedang tanpa batas besar. Teman muda, aku belum pernah melihat kekuatan mental setinggi ini sepanjang hidupku. Mengapa kamu tidak tinggal di Archana Guild dan menjadi tetua kedua? Penatua Si Yuan sekali lagi mengundang Zhuowen untuk menjadi penatua. Zhuowen masih muda, tetapi dia memiliki kekuatan pikiran yang menakutkan dari penyelesaian hebat peringkat lima. Masa depannya tidak terbatas. Penatua Si Yuan sangat menyukai bakat dan tidak ingin melepaskannya. Mendengar itu, wajah Zhuowen menunjukkan sedikit keraguan. Menjadi tetua kedua dari Archana Guild secara alami bermanfaat baginya, tapi dia takut identitas ini akan terlalu membatasi dirinya. Dia tidak menyukai pembatasan seperti ini. Teman muda, kamu tidak perlu khawatir. Persekutuan Archana tidak akan membatasi pergerakanmu. Kamu hanyalah tetua kedua. Aku tidak akan mengganggu kemana kamu ingin pergi, kata Penatua Si Yuan dengan serius. Nada. Oh, tidak akan mengganggu saya. Mata Zhuowen menunjukkan sedikit keterkejutan. Penatua Si Yuan sangat murah hati. Dia tidak hanya membiarkannya menjadi tetua kedua dari Archana Guild, tapi dia juga tidak membatasi pergerakannya dan mengizinkannya keluar masuk dengan bebas. Ini hanyalah sebuah benda besar yang jatuh dari langit. Bagaimana, Anda harus menyetujuinya sekarang, bukan? Kata Penatua Si Yuan sambil tersenyum. Zhuowen menganggup dan tersenyum. Jika itu masalahnya, saya akan mengambil kebebasan untuk menyetujuinya. Terima kasih, Penatua Si Yuan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu sangat berbakat, kamu pasti akan melampauiku suatu hari nanti. Jika aku tidak mempertahankan seorang jenius sepertimu, aku akan benar-benar buta di hari tuaku. Penatua Si Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia berkata dengan serius, meskipun aku tidak akan mengganggu pergerakanmu, kamu tetaplah tetua kedua dari persekutuan Archana. Jika kota bayang dalam masalah, kamu tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tentu saja, Zhuowen menganggup. Ini tanda yang lebih tua. Ambil dulu. Penatua Si Yuan mengguncang lengan bajunya dan tiba-tiba sebuah tanda hitam muncul di telapak tangan Zhuowen. Kata, dua, terukir di permukaan token, yang seharusnya mewakili peringkat para tetua. Token ini memiliki fungsi komunikasi. Setiap Penatua yang berada dalam kesulitan akan menggunakan fungsi komunikasi ini untuk mengirimkan pesan mara bahaya kepada Penatua lainnya. Jika Anda mengalami masalah di kemudian hari, Anda dapat menggunakan fungsi komunikasi token. Saya akan membahasnya secara pribadi ketika saatnya tiba, kata Penatua Si Yuan sambil tersenyum. Oh, ada fungsi komunikasi. Zhuowen menatap token di tangannya dengan takjub. Zhuowen mengobrol dengan Penatua Si Yuan beberapa saat sebelum dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kota Bayang. Pertarungan pemeringkatan Kaisar Hijau akan segera dimulai. Zhuowen perlu mempersiapkan diri dengan baik. Tujuannya kali ini adalah berada di lima besar pertempuran Ranking Kaisar Hijau. Di luar alun-alun, Penatua Si Yuan diam-diam melihat sosok di kejauhan. Segera setelah itu, dia berkata kepada orang banyak di alun-alun dengan suara yang jelas, Penatua Liu Li dibunuh oleh Zhuowen karena dia tidak sekuat dia. Mulai sekarang, tetua kedua dari Arcane Guild bukan lagi Liu Li tapi Zhuowen. Apakah kalian semua mengerti? Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di alun-alun menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Penatua Si Yuan benar-benar memberikan posisi Penatua kedua kepada Zhuowen muda. Tampaknya agak konyol. Namun, ketika mereka ingat bahwa Zhuowen bahkan dapat membunuh Penatua Liu Li, posisi Penatua kedua sesuai dengan namanya. Tujuh tetua lainnya saling memandang dan senyum pahit muncul di wajah mereka. Sepertinya kematian Penatua Liu Li terlalu tidak adil. Setelah kembali ke pavilion musim semi-mabuk, Zhuowen langsung kembali ke kamarnya. Hanya ada satu bulan tersisa sampai pertarungan peringkat. Meskipun akan sulit bagi Zhuowen untuk meningkatkan budidayanya lagi. Namun, kali ini, Zhuowen mendapatkan penjelasan rincin tentang jurus pedang formasi pedang tak terbatas yang diberikan Penatua Si Yuan kepadanya. Dia akan mampu memahami tiga jurus pedang terakhir dari formasi pedang tak terbatas dalam periode waktu terakhir. Dengan cara ini, Zhuowen akan lebih percaya diri dalam pertarungan peringkat. Waktu berlalu seperti seekor kuda putih yang terbang melewati celah. Sebulan telah berlalu dengan tenang. Matahari terbit perlahan naik ke langit dan seberkas cahaya kemasan tersebar di kota kekaisaran. Jalanan yang awalnya sepi menjadi sangat ramai saat ini. Jalanan lebar dipenuhi orang-orang seperti naga. Sekilas, itu pada dasarnya adalah lautan manusia. Mata semua orang dipenuhi dengan gairah dan antisipasi. Arus manusia seperti naga besar yang terus mengalir menuju kota kekaisaran di jantung kota kekaisaran. Hari ini adalah hari pertempuran pemeringkatan Kaisar Biru Langit. Seratus jenius yang muncul dari lukisan asal bunga persik akan bertarung sesungguhnya untuk menentukan peringkat-peringkat Kaisar Biru Langit. Ini adalah pertemuan para jenius sejati, pertarungan sengit yang sangat dinantikan oleh semua orang. Di dalam pavilion musim semi-mabuk, Luhantian dan Lunantian memimpin Zhuawan, Luo Xing, Elefei Tao dan yang lainnya menuju kota kekaisaran. Mereka juga menantikan pertarungan peringkat. Luhantian dan Lunantian menaruh harapan besar pada Zhuawan. Lagi pula, dengan kekuatan dan bakat Zhuawan, mereka percaya bahwa Zhuawan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk masuk 10 besar peringkat Kaisar Azure. Jika Zhuawan benar-benar masuk 10 besar peringkat Kaisar Azure, dia akan memecahkan rekor 10 jenius teratas di kota kekaisaran. Oleh karena itu, Luhantian dan yang lainnya menaruh harapan besar pada Zhuawan. Luhantian dan yang lainnya tidak lambat. Mereka memasuki kota kekaisaran dalam waktu setengah jam. Karena pengalaman mereka sebelumnya, mereka akrab dengan alun-alun besar di depan ruang singgah sana. Pertarungan peringkat adalah acara besar di kota kekaisaran. Dengan izin Kaisar Azure, semua anggota kota kekaisaran yang memiliki status tertentu di kota kekaisaran pada dasarnya hadir. Dalam sekejap, alun-alun itu dipenuhi orang. Di tengah alun-alun, ada 10 panggung besar yang terbuat dari batu hijau. Mereka tampak sangat mengintimidasi. Luhantian memimpin mereka berdelapan dan perlahan memasuki alun-alun di bawah tatapan orang banyak. Mereka berhenti di tempat peristirahatan yang khusus disiapkan untuk 100 orang jenius dari 9 provinsi besar untuk beristirahat. Saudara Lu, kalian datang pagi-pagi sekali. Suara yang agak antusias tiba-tiba terdengar. Luhantian dan yang lainnya menoleh dan melihat seorang lelaki tua dengan mata berbinar. Dia memimpin seorang pria muda berpakaian putih ke arah mereka. Orang tua ini adalah penguasa Kabupaten Liu Yan, Kiyu Changseng. Orang yang mengikutinya adalah orang jenius nomor satu di Kabupaten Liu Yan, Kiyu Saoyun. Dalam Perang Besar Sembilan Negara ini, Kabupaten Liu Yan menduduki peringkat ke-delapan. Peringkat mereka lebih tinggi dari Kabupaten Liu Yan dan naik satu peringkat dari Perang Besar sebelumnya. Hasil seperti itu sebenarnya cukup bagus bagi Kiyu Changseng. Omong-omong, Kiyu Changseng harus berterima kasih kepada Zua Wen. Jika bukan karena Zua Wen melenyapkan begitu banyak orang jenius di Kabupaten Liu Yan, Kabupaten Liu Yan mungkin menduduki peringkat terakhir lagi. Saudara Kiyu, Luhantian menyambutnya dengan senyuman. Kali ini, Kabupaten mungkin Anda benar-benar menjadi pusat perhatian. Siapa yang mengira peringkat Kabupaten Anda akan melonjak ke posisi kedua? Terutama Zua Wen di Kabupaten Anda. Anak ini jelas merupakan naga tersembunyi. Mengatakan demikian, Kiyu Changseng mau tidak mau melihat ke arah Zua Wen yang berada di belakang Luhantian. Matanya dipenuhi rasa iri saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Mengapakah Kabupaten Liu Yan mereka tidak memiliki kejeniusan yang tiada ataranya? Saudara Kiyu terlalu baik, meskipun kata-kata Luhantian sederhana, sudut mulutnya penuh dengan senyuman. Di area tertentu alun-alun, diparkir tandu yang agak lebar. Tabir di depan tandu diangkat dengan lembut dan dua sosok cantik perlahan keluar. Kedua sosok cantik itu sama-sama remaja putri. Salah satu wanita itu berpenampilan biasa saja dan tidak mencolok sama sekali. Sosoknya bahkan montok, menyebabkan seseorang tenggelam dalam pikiran liar dan hayalan. Wanita lainnya begitu cantik sehingga dia bisa memikat burung dan binatang. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Banyak orang menatap wanita ini dengan tergila-gila. Jika Zua Wen memperhatikan ini, dia pasti akan mengenali kedua wanita ini. Bukankah mereka Jing Yun dan Huang Fuzi Xia yang dia temui di Balai Inspeksi Harta Karun? Saat ini, Huang Fuzi Xia juga memperhatikan Zua Wen yang berada di belakang Luhantian. Matanya yang indah bersinar ketika dia berkata dengan ekspresi yang rumit, Aku tidak pernah berpikir bahwa pria yang tidak kita perhatikan saat itu ternyata sangat jenius. Kedua wanita itu tentu saja telah mendengar tentang pencapaian Zua Wen. Oleh karena itu, ketika mereka melihat ke arah Zua Wen, tatapan mereka mengandung jejak emosi yang rumit. Zua Wen ini telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Namun, dikatakan bahwa anak ini dipukuli sampai babak belur oleh Yang Mulia Pangeran Kedua dalam diagram asal bunga persik. Jika dia bertemu dengan Yang Mulia Pangeran Kedua dalam kompetisi peringkat ini, ini anak kecil pasti akan kalah. Berdiri di samping, Huang Fuzi Xia menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan nada meremehkan. Saat itu, Zua Wen sama sekali tidak memberinya wajah apapun. Bahkan sekarang, dia masih memikirkan hal itu. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Zua Wen tentu saja tidak baik. Seiring berjalannya waktu, alun-alun menjadi semakin ramai. Sebagian besar orang datang karena pertempuran Ranking Kaisar Hijau. Mereka ingin menyaksikan pertempuran pemeringkatan Kaisar Hijau. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Selain Kabupaten Mukin dan Kabupaten Liu Yan, para penguasa Kabupaten lainnya juga telah membawa kejeniusan mereka ke peringkat 100 teratas peringkat Kaisar Azure ke alun-alun. Dengan kedatangan penguasa wilayah lainnya, lima klan besar di wilayah ibu kota kekaisaran juga membawa para jenius terbaik mereka ke alun-alun. Setelah lima klan besar tiba di alun-alun, Zua Wen merasakan dua tatapan tidak ramah berkumpul padanya, menyebabkan kelopak matanya sedikit bergerak. Memalingkan kepalanya sedikit, Zua Wen menyipitkan matanya dan menemukan bahwa Feng Yong sedang menyeringai dingin padanya dari depan tim klan Feng. Tangan kanannya bahkan membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Di depan tim klan besar, mata Indagren Lily dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh saat dia menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh. Melihat tatapan tidak bersahabat dari keduanya, Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Dengan kekuatan Zua Wen saat ini dan energi mental tingkat lima sempurna, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan tiga bulan lalu. Zua Wen bahkan tidak takut pada ahli realem Kaisar tertinggi Roda Delapan. Astaga! Suara lain dari sesuatu yang menembus udara terdengar. Di langit, beberapa garis cahaya hijau melesat dengan kecepatan kilat dan tiba di alun-alun dalam sekejap. Lampu hijau memudar, menampakkan delapan sosok. Pemimpinnya adalah seorang pria paru baya berjubah hijau. Dia adalah kepala balai cabang balai naga biru, Aoki. Di samping Kingmu berdiri dua pria muda dengan sosok langsing. Mereka juga mengenakan jubah panjang berwarna hijau. Salah satu dari mereka berpenampilan bermartabat, dan selalu ada senyuman tipis di wajahnya. Namanya King Mingdan. Dia adalah salah satu dari dua pahlawan tak tertandingi di aula cabang Azure Dragon. Dia juga menduduki peringkat keempat di Azure Emperor Ranking. Kekuatannya sangat menakutkan dan dia adalah salah satu pesaing populer untuk lima tempat teratas di Azure Emperor Ranking. Orang lainnya juga mengenakan jubah hijau. Namun, dia mengenakan topeng naga Azure, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Keseluruhan pribadinya tampak misterius dan halus. Nama orang ini adalah King Yan, salah satu dari dua pahlawan tak tertandingi di sub istana Azure Dragon. Dia berada di peringkat di bawah King Ming, dan berada di peringkat kelima di Azure Emperor Ranking. Kekuatannya juga tak terduga, dan dia bahkan lebih misterius dari King Ming. Dikatakan bahwa King Yan sengaja menyembunyikan kekuatannya di kompetisi peringkat sebelumnya. Adapun kekuatan sebenarnya, tidak diketahui. Banyak orang jenius yang mewaspadainya. Zuawan memiliki pemahaman tentang lima besar di peringkat Kaisar Biru Langit. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan mereka akan menjadi musuh terbesarnya untuk masuk lima besar kali ini. Kelima orang ini adalah pangeran pertama Huang Fu Hudao, Murongzan dari klan Murong, Zubai dari klan Zhu, King Ming dari istana cabang Azure Dragon, dan King Yan dari istana cabang Azure Dragon. Apalagi Glenn Lily yang menduduki peringkat ke-6 pada turnamen sebelumnya telah meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Kali ini, dia bisa dianggap sebagai lawan yang merepotkan. Turnamen pemeringkatan ini bisa dikatakan diisi oleh para ahli dan jenius. Tidak lama setelah orang-orang dari istana cabang Azure Dragon tiba, sekelompok sosok keluar dari ruang singgah sana. Kaisar Azure memimpin lebih dari selusin orang jenius dari keluarga kerajaan saat dia perlahan berjalan menuju alun-alun. Di kedua sisinya ada Huang Fu Hudao dan Huang Fu Haji. Namun, saat mata Zuawan tertuju pada Huang Fu Haji, dia mengerutkan kening. Aura Huang Fu Haji tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan mengeluarkan sedikit tekanan. Dia berhasil menerobos. Zuawan menyipitkan matanya saat dia menatap Huang Fu Haji, bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Huang Fu Haji akan menerobos hanya dalam tiga bulan. Huang Fu Haji telah berada di puncak alam kaisar tertinggi, namun sekarang setelah dia menerobos, kemungkinan besar dia telah mencapai alam kaisar tertinggi. Selain itu, metode budidaya yang digunakan Huang Fu Haji diberikan kepadanya oleh kaisar biru langit. Dikatakan bahwa itu adalah metode budidaya yang melampaui keterampilan kaisar realem armor. Itu adalah keterampilan armor realem yang mulia yang legendaris, dan sangat kuat. Meskipun Huang Fu Haji baru saja mencapai alam kaisar tertinggi awal, kekuatan tempurnya kemungkinan sebanding dengan alam kaisar tertinggi tengah atau bahkan seniman bela diri dari alam kaisar tertinggi. Huang Fu Haji memiringkan kepalanya, matanya samar-samar menatap Zuawan di kabupaten mungkin. Matanya dipenuhi arogansi dan percaya diri. Bajingan kecil, sebaiknya kamu tidak tersingkir begitu awal di turnamen peringkat ini. Aku pribadi akan melumpuhkanmu di depan semua orang. Huang Fu Haji melirik Zuawan tidak terlalu jauh, matanya dipenuhi keyakinan bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Jika ini terjadi tiga bulan yang lalu, sebelum dia berhasil menerobos, mungkin dia akan takut pada Zuawan ini. Tapi sejak dia menerobos ke alam kaisar tertinggi, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Zuawan tidak lagi menatap matanya. Menurutnya, Zuawan saat ini tidak lebih dari seorang badut, sebuah eksistensi yang bisa dengan santainya dia hancurkan sampai mati. Huang Fu Haji masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat memikirkan kehidupannya di kawasan terlarang selama tiga bulan terakhir. Area terlarang dipenuhi dengan bahaya, dan dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Jika bukan karena harta pelindung yang diberikan kaisar Azur padanya, dia pasti sudah binasa di area terlarang. Untungnya, dia berhasil meninggalkan area terlarang itu hidup-hidup, dan budidayanya akhirnya berhasil menembus belenggu, dengan lancar mencapai alam kaisar tertinggi. Langit tidak mengecewakan mereka yang tekun. Huang Fu Haji sangat yakin bahwa dia akan mampu masuk lima besar peringkat kaisar biru langit. Dengan kedatangan kaisar Azur dan yang lainnya, seratus jenius teratas dari peringkat kaisar Azur telah berkumpul di Alun-Alun. Di sekitar Alun-Alun, banyak sekali penonton yang memandangi seratus jenius teratas dengan mata menyala-nyala. Mereka semua tahu bahwa seratus orang jenius teratas ini adalah orang paling jenius di kekaisaran mistik Azur. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang luar biasa dengan kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, setelah turnamen pemeringkatan dimulai, para jenius papan atas ini akan menghadapi pertarungan sengit antara harimau dan naga. Ini akan menjadi pertarungan yang spektakuler. Setelah tiba di Alun-Alun, kaisar Azur melihat sekeliling dan menganggup puas. Ia berkata dengan suara yang jelas, hari ini adalah hari turnamen peringkat kaisar biru langit. Banyak orang jenius yang akan bertanding hebat hari ini. Saat kaisar Azur berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menunjuk ke sepuluh cincin batu biru di tengah Alun-Alun. Dia terus berkata, sepuluh cincin batu biru ini adalah lokasi turnamen pemeringkatan. Mereka diberi nomor dari satu sampai sepuluh. Aturannya sangat sederhana. Kaisar ini akan memilih sepuluh kelompok dari seratus kalian. Setiap kelompok akan memiliki sepuluh orang, dan mereka akan pergi ke ring yang sesuai. Pertarungan cincin akan dilakukan dalam sistem eliminasi. Tidak peduli metode atau metode apa yang Anda gunakan, selama Anda dapat menghilangkan jenius lainnya dan menjadi yang terkuat di grup Anda, maka Anda akan dapat masuk sepuluh besar grup. Peringkat kaisar biru langit Ketika kata-kata ini keluar, tidak ada yang terlalu terkejut. Dulu, turnamen pemeringkatan selalu mengikuti aturan ini. Sepuluh cincin batu biru akan dibagi menjadi sepuluh kelompok jenius. Hanya yang terkuat dalam suatu kelompok yang dapat dengan lancar masuk ke sepuluh besar peringkat kaisar biru langit. Sistem ini juga memiliki tingkat kekejaman dan keacakan tertentu. Jika kekuatan para pembudidaya dalam kelompok yang ditarik kebetulan berada di pihak yang lebih lemah, maka orang terkuat yang dipilih tidak akan sesuai dengan namanya. Beberapa grup akan ditugaskan ke beberapa lawan yang diunggulkan secara bersamaan. Kemudian, persaingan di grup tersebut akan menjadi sangat ketat dan menakutkan. Oleh karena itu, keadilan masih kurang. Namun, kaisar Azure menekankan seleksi alam. Semakin kuat, semakin kuat pula. Jika seorang kultifator mempunyai mentalitas kebetulan, maka dia akan menjadi orang yang lemah. Orang seperti itu tidak akan memenuhi syarat untuk masuk sepuluh besar peringkat kaisar biru langit. Banyak orang jenius di alun-alun tercengang ketika mereka mendengar peraturan yang disebutkan oleh kaisar biru langit. Zua Wen tidak terkecuali. Metode pengelompokan untuk menentukan orang terkuat ini terlalu acak. Lagi pula, begitu seorang ahli menakutkan seperti Huang Fu Udao ditugaskan ke sebuah kelompok, tidak ada ketegangan sama sekali. Huang Fu Udao pasti akan menjadi pemenang terakhir. Terlebih lagi, jika beberapa sepuluh jenius mengerikan ditugaskan ke kelompok yang sama pada saat yang sama, salah satu dari mereka pasti akan terluka. Pada saat itu, salah satu dari sepuluh monster jenius juga akan tersingkir. Sekarang, aku akan membagimu menjadi beberapa kelompok. Kaisar King tidak peduli dengan ekspresi orang lain. Dengan lambayan lengan bajunya, lampu hijau keluar dari lengan bajunya dan terbang menuju seratus orang jenius di alun-alun. Jika dilihat lebih dekat, lampu hijau ini sebenarnya terbuat dari batang bambu seukuran pohon palem. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan mencubit sebatang bambu hijau. Dia membalikkan tangannya, dan melihat batang bambu itu bertuliskan, 8. Zuawan tahu bahwa dia harus ditugaskan ke arena nomor 8 kali ini. Para jenius di sekitarnya mengulurkan tangan mereka untuk meraih lampu hijau di udara dan memeriksa angka pada batang bambu. Setelah seratus orang jenius menerima tongkat bambu mereka, Lotus Tirk melambaikan lengan bajunya lagi, dan lampu hijau di langit menghilang. Yang sudah mendapatkan batang bambu, silakan berangkat ke arena masing-masing sekarang. Suara Kaisar King yang acuh tak acuh dan agung terdengar lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangkaian dentuman sonic segera terdengar saat banyak jenius di alun-alun memegang tongkat bambu dan bergegas menuju arena masing-masing. Seketika, langit di atas alun-alun dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah segerombolan belalang telah lewat. Tampak sangat gelap dan menakutkan. Suara mendesing. Zuawan langsung sampai di arena nomor 8. Saat itu, sudah ada sembilan sosok lainnya yang berdiri di sana. Yang mengejutkan Zuawan, ada beberapa wajah yang dikenal di antara sembilan sosok itu. Zuawan, sepertinya Anda sangat beruntung bertemu saya di babak penyisihan grup. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan mata segitiga perlahan berjalan menuju Zuawan. Dia menatap dingin ke arah Zuawan seolah sedang menatap mangsanya. Feng Yong, kamu benar. Anda sangat tidak beruntung. Kebetulan saya masih harus menyelesaikan skor lama 3 bulan lalu. Zuawan tidak takut dan berbicara dengan acuh tak acuh. Begitu Zuawan mengucapkan kata-kata ini, Feng Yong tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bukan hanya Zuawan yang tidak takut padanya, tetapi Zuawan malah tampak tidak takut. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa Zuawan sepertinya tidak menganggapnya serius. Sikap Zuawan membuat Feng Yong sangat tidak senang. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, ini memang waktunya untuk menyelesaikan masalah lama. Kamu akan segera tahu apa itu penyesalan. Saat dia berbicara, Feng Yong kembali ke tepi arena. Tatapan dinginnya menatap Zuawan, seolah dia bisa melahapnya kapan saja. Di arena nomor 8, selain Feng Yong, ada orang lain yang dikenal Zuawan. Zuawan juga akrab dengannya. Tatapannya sedikit berubah dan tertuju pada wanita dingin dengan rambut panjang seputih salju tidak jauh dari arena nomor 8. Senyuman di bibirnya semakin lebar. Seolah-olah dia telah memperhatikan tatapan Zuawan, wanita dingin itu juga menoleh. Ketika dia melihat Zuawan, sedikit ketakutan segera muncul di matanya yang indah. Wanita ini adalah jenius nomor 1 di Icebound County, Wen Aokzue. Sejak Zuawan merampok rumput S. Amethyst Extreme di diagram asal bunga persik, Wen Aokzue sangat membenci Zuawan. 733 100 jenius tersebut dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing berdiri di arenanya masing-masing. Zuawan melihat sekeliling arena lain, secara kasar memahami situasi arena lainnya. Huang Fu Udao di arena pertama, King Yan di arena kedua, Grand Lily di arena ketiga, Murong Zhan di arena keempat, King Ming di arena kelima, Guo Seng di arena ke enam, Zubai berada di arena ke tujuh, dan Huang Fu Uji berada di arena ke sepuluh. 10 jenius teratas dari proklamasi Kaisar Azure sebagian besar ditugaskan di arena yang berbeda. Namun, arena ke delapan sangat berbeda, sebenarnya ada dua kontestan sepuluh besar proklamasi Kaisar Biru Langit di sana. Mereka adalah Feng Yong peringkat delapan dan Cao Yan peringkat sepuluh. Sebab, arena ke delapan menarik perhatian banyak orang. Arena ke delapan ini sungguh sial. Arena ini sebenarnya diperuntukkan bagi dua kontestan sepuluh besar proklamasi Kaisar Azure. Aku khawatir Feng Yong dan Cao Yan akan mengalami pertarungan sengit antara Naga dan Harimau. Jangan lupa, arena ke delapan juga ada Wen Aosue. Wen Aosue adalah jenius nomor satu dari delapan wilayah besar, dan dia berada di peringkat ke sebelas dalam proklamasi Kaisar Biru Langit. Kekuatannya juga tidak lemah. Ada juga Zuawan yang tiba-tiba bangkit. Anak laki-laki itu juga tidak lemah. Aku khawatir dia tidak sesederhana kelihatannya. Persaingan untuk arena ke delapan mungkin yang paling ketat dari sepuluh arena. Diskusi yang rumit segera terdengar di sekitar alun-alun. Banyak tatapan tertuju ke arena nomor delapan. Mata semua orang menunjukkan ekspresi panas dan penuh harap. Arena ke delapan dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik, pasti akan terjadi pertempuran besar. Itu tidak seperti arena lain di mana sepuluh jenius teratas dari proklamasi Kaisar Biru Langit mendominasi. Tidak ada ketegangan pada hasilnya. Anak ini benar-benar tidak beruntung. Dia benar-benar bertemu dengan Cao Yan dan Feng Yong. Di arena bela diri ke sepuluh, Huang Fu Uji menyilangkan tangan di depan dada. Dia berada tinggi di udara, menatap arena bela diri ke delapan dengan seringai mengejek di wajahnya. Menurutnya, pertemuan Zhu Wan dengan Feng Yong sebelumnya berarti dia pasti kalah. Meskipun peringkat Feng Yong lebih rendah darinya, kekuatannya tidak buruk. Saat itu, mereka seimbang. Sekarang setelah dia menerobos, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Feng Yong, namun kekuatan Feng Yong tidak bisa diremehkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditolak oleh Zhu Wan. Di arena ketiga, Gran Lily juga memperhatikan situasi di arena ke delapan. Matanya dipenuhi ejekan, tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Di luar arena, Lu Hantian dan Lu Nantian mengerutkan kening. Mereka tidak mengira Zhu Wan akan menghadapi lawan sekuat itu. Cao Yan berada di peringkat ke sepuluh, dan tingkat budidayanya berada di sekitar tahap pertengahan alam Kaisar Roda Tujuh. Lu Hantian tahu bahwa dengan kekuatan Zhu Wan, Cao Yan seharusnya bisa mengalahkannya. Tapi Feng Yong berbeda. Feng Yong jauh lebih kuat dari Cao Yan. Dia memiliki kultivasi di puncak alam Kaisar Roda Tujuh Ekstrim. Kekuatannya sangat menakutkan. Lu Hantian juga mengkhawatirkan Zhu Wan. Zhu Wan tidak menyebutkan peningkatan budidaya seni bela diri dan kekuatan mentalnya kepada Lu Hantian. Dengan demikian, Lu Hantian masih percaya bahwa budidaya Zhu Wan hanya berada di alam awal Kaisar Roda Tujuh Ekstrim. Karena itu, dia agak khawatir. Zhu Wan secara alami mendengar diskusi di sekitarnya dengan jelas. Namun, dia tidak mengambil hati. Dengan kekuatannya saat ini, memasuki sepuluh besar proklamasi Kaisar Biru Langit bukanlah sebuah masalah. Adapun Feng Yong itu, Zhu Wan tidak terlalu peduli padanya. Melihat sekeliling sepuluh arena, Zhu Wan juga menemukan para jenius lainnya di kabupaten Mukin. Lu Yitau berada di arena ke-9. Yang mengejutkan Zhu Wan adalah tidak ada seorangpun yang masuk sepuluh besar proklamasi Kaisar Biru Langit di arena ke-9. Para pejuang di sana umumnya lebih lemah. Lu Yitau menduduki peringkat ke-15 pada proklamasi Kaisar Biru Langit. Di arena ke-9, budidayanya dianggap terbaik. Satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman baginya mungkin adalah orang jenius nomor satu di kabupaten Xijiang, Biksu Tanpa Cahaya. Biksu Tanpa Cahaya menduduki peringkat ke-14 pada proklamasi Kaisar Biru Langit. Dia sangat rendah hati dan selalu memiliki senyum ramah di wajahnya. Telapak tangannya terkatup rapat dan dia terlihat sangat ramah. Melihat Biksu Tanpa Cahaya di arena ke-9, mata Zhu Wan menyipit. Dikatakan bahwa kabupaten Xijiang memuja Buddha kuno dan memiliki kuil yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa wilayah ini adalah seorang Buddha bernama Buddha Lampu Layu. Yang mengejutkan Zhu Wan adalah Biksu Tanpa Cahaya, yang memiliki senyuman ramah, memberinya perasaan yang tidak dapat dia lihat melalui dirinya. Perasaan ini sangat aneh. Dia tahu bahwa Biksu Tanpa Cahaya jelas tidak sederhana. Awalnya, setelah mendapatkan Nirvana Fairochana, Zhu Wan curiga bahwa mungkin ada agama Buddha misterius di benua armor surgawi. Sekarang, tampaknya agama Buddha benar-benar ada. Bagaimanapun, para pejuang di kabupaten Xijiang menyembah Buddha kuno dan pakaian mereka mirip dengan para Biksu di kuil-kuil di bumi. Biksu Tanpa Cahaya, yang berdiri dengan tenang di arena ke-9, sepertinya telah memperhatikan tatapan Zhu Wan. Dia perlahan memiringkan kepalanya dan menatap Zhu Wan. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman ramah saat dia mengangguk ke arah Zhu Wan. Zhu Wan juga mengangguk sebagai balasannya. Namun, hatinya terasa berat. Dia merasa bahwa Biksu Tanpa Cahaya itu sangat kuat. Kemungkinan Lui Tao mengalahkan Biksu Tanpa Cahaya sangat rendah. Di kabupaten mungkin, selain Lui Tao, Luo Xing dan Qinglian masing-masing berada di arena ke-2 dan ke-5. Keduanya tidak beruntung. Arena mereka pada dasarnya dipenuhi oleh 10 jenius teratas dalam proklamasi Kaisar Biru Langit. Hampir mustahil bagi mereka berdua untuk tampil menonjol di arenanya masing-masing. Astaga, astaga, astaga. Suara-suara yang mengoyak udara tiba-tiba keluar dari ruang singgah sana. Ketika kerumunan itu menoleh, mereka menyadari bahwa sebenarnya ada 10 sosok yang terbang keluar dari ruang singgah sana. 10 dari mereka adalah pria parubaya berbaju besi. Aura mereka melonjak dan penuh dengan niat membunuh. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah prajurit yang telah berada di medan perang selama bertahun-tahun. 10 Jenderal Besar Kekaisaran Saya tidak menyangka yang mulia Kaisar Azure akan mengumpulkan 10 Jenderal ini. Tampaknya dia sangat mementingkan pertarungan peringkat ini. Penonton langsung mengenali 10 sosok yang tiba-tiba terbang keluar dari ruang singgah sana. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kekaisaran King Suan memiliki wilayah yang luas. Selain itu, di luar 10 perbatasan Kekaisaran King Suan, ada 3 Kekaisaran lainnya. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Kekaisaran King Suan. Selama bertahun-tahun, negara-negara tetangga pasti akan mengalami konflik dan perang. Oleh karena itu, perbatasan Kekaisaran King Suan selalu memiliki 10 Jenderal yang menjaga 10 perbatasan untuk mencegah invasi musuh. Masing-masing dari 10 Jenderal itu sangat kuat. Mereka berada di puncak alam Kaisar Roda 9 tertinggi. Terlebih lagi, karena mereka telah berada di medan perang selama bertahun-tahun dan membunuh orang seperti Lalat, niat membunuh di tubuh mereka sangat mengerikan. Mereka juga bisa menggunakan niat membunuh ini untuk menekan seniman bela diri. Oleh karena itu, meskipun 10 Jenderal ini hanya berada di puncak alam Kaisar Roda 9 tertinggi, dengan niat membunuh di tubuh mereka dan pengalaman mereka yang kaya, seniman bela diri biasa di tahap awal alam Suanzun mungkin tidak akan menandinginya. 10 Jenderal ini. Bawahanmu memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar Biru Langit. 10 Jenderal berbaju besi tiba-tiba mendarat di depan Kaisar Azure dan berlutut dengan satu kaki. Suara mereka bagaikan guntur yang menggelegar, bergema menembus awan. Tidak perlu formalitas. Aku harus merepotkan kalian bersepuluh dalam pertarungan peringkat ini. Kaisar Azure menganggup dan berkata dengan agak hangat. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Yang Mulia. 10 Jenderal itu menjawab dengan cermat. Mem, sekarang pertarungan peringkat telah dimulai, kalian masing-masing akan bertanggung jawab atas 10 arena. Adapun arena mana yang anda inginkan, anda bisa memilihnya sendiri. Kaisar Azure tersenyum tipis. 10 Jenderal itu mengangguk. Dengan satu langkah, mereka terbang menuju tengah alun-alun. 10 arena tersebut terbang dan mendarat di tengah arena masing-masing. Mereka memandang ke bawah pada 10 jenius di bawah arena masing-masing. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh 10 Jenderal. Niat membunuh berwarna merah darah begitu besar hingga hampir memenuhi seluruh arena. Wajah para jenius di sekitar arena berubah menjadi jelek ketika mereka merasakan niat membunuh. Banyak dari mereka bahkan menjadi pucat pasi. Huff, apakah anda mencoba mengintimidasi saya? Anda hanya seorang jenderal perbatasan. Keluar dari sini. Suara yang mendominasi dan kejam tiba-tiba terdengar dari arena nomor 1. Setelah itu, sosok nakal tiba-tiba terbang ke arena. Dia mengabaikan niat membunuh di sekitarnya dan terbang menuju jenderal di tengah. Semua orang menoleh dengan kaget dan menemukan bahwa orang yang tiba-tiba menyerang adalah pangeran pertama, Huang Fu Udao. Jenderal di arena nomor 1 tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu. Melihat sosok yang terbang ke arahnya, cahaya dingin berkedip di matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan niat membunuh yang tak terbatas terkondensasi menjadi tombak panjang yang panjangnya beberapa kaki. Membunuh. Dengan teriakan nyaring, tombak panjang di tangan sang jenderal terbang seperti kuda yang lepas kendali. Itu langsung menembus ke arah Huang Fu Udao. Huff! Keterampilan yang tidak berarti. Huang Fu Udao sangat sombong. Sudut mulutnya tersenyum dingin. Dengan lambayan tangan kanannya, angin topan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam tubuhnya. Mereka padat dan tampak sangat menakutkan. Gemuruh. Tombak niat membunuh meledak ke topan dan langsung membeku. Dengan suara retakan, tombak niat membunuh yang menakutkan itu langsung hancur berkeping-keping oleh topan. Murid sang jenderal mengerut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Huang Fu Udao akan begitu menakutkan. Dia sebenarnya bisa dengan mudah memusnahkan tombak niat membunuhnya. Astaga! Begitu tombak niat membunuh dihancurkan, sosok Huang Fu Udao langsung tiba di hadapan sang jenderal. Senyuman kejam muncul di sudut mulutnya saat tangan kanannya mengepal dan hancur. Untayan angin topan yang mengerikan menutupi tinjunya, menyebabkan udara bersiul seolah-olah terkoyak. Ha! Jenderal itu berteriak keras dan juga mengepalkan tinjunya. Niat membunuh berwarna merah darah membentuk lapisan sisik merah darah di tinjunya. Gemuruh. Kedua tinju itu saling bertabrakan dengan keras. Seketika, gelombang udara berbentuk cincin menyebar dengan keras dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Ekspresi sembilan jenius lainnya di sekitar arena nomor satu berubah drastis saat mereka didorong mundur oleh gelombang udara. Retakan! Arena batu kapur yang keras itu nyatanya tak mampu menahan kekuatan kedua orang tersebut. Retakan padat mulai muncul di permukaannya dan terus menyebar. Pada akhirnya seluruh arena runtuh. Potongan batu yang tak terhitung jumlahnya melayang dan debu memenuhi bidang penglihatan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Orang-orang di sekitarnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Jenderal Perbatasan adalah seorang ahli di puncak alam Kaisar Roda ke-9. Dengan tambahan niat membunuh di tubuhnya, bahkan seorang kultifator tahap awal alam Suanzun belum tentu bisa menandingi jenderal Perbatasan ini. Namun, pangeran pertama, Huang Fu Udao, sebenarnya mampu berbenturan langsung dengan jenderal Perbatasan ini dan bahkan sedikit lebih unggul. Berdebar, berdebar. 734. Seratus langkah jauhnya, sosok menyedihkan ini tiba-tiba menginjak tanah, dan kekuatan mengerikan itu praktis menciptakan lubang besar lebih dari 10 meter di tanah sebelum dia mampu menstabilkan dirinya sepenuhnya. Tatapan semua orang bergerak sedikit dan menyatu pada sosok ini. Pupil mata mereka mengerut ketika mereka menyadari bahwa sosok menyedihkan ini sebenarnya adalah jenderal Perbatasan. Saat ini, wajah jenderal Perbatasan pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Tatapannya mengandung sedikit teror saat dia menatap debu di depannya. Jenderal Perbatasan sebenarnya telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi sebelumnya, dan bahkan terluka karenanya. Kekuatan Huang Fu Udao sebenarnya sangat menakutkan sehingga bahkan jenderal Perbatasan tidak dapat memperoleh keuntungan sedikitpun melawannya. Menginjak. 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 Debu menyelimuti udara dari reruntuhan arena saat sesosok tubuh perlahan keluar. Huang Fu Udao berhenti 10 meter dari jenderal Perbatasan dan berkata dengan suara yang mengerikan, kamu tidak memenuhi syarat untuk memimpin pertempuranku. Sekarang pergilah. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi jenderal Perbatasan sedikit berubah. Huang Fu Udao sebenarnya tidak memberinya sedikitpun wajah dan langsung memintanya untuk pergi. Apa? Tidak akan pergi. Lalu mati. Huang Fu Udao menyeringai dan memperlihatkan sederet gigi putih yang mengerikan. Dia menghentakkan kakinya dan langsung melesat ke arah jenderal Perbatasan, tidak memberikan sedikitpun kesempatan kepada jenderal Perbatasan untuk berbicara. Ekspresi jenderal Perbatasan berubah drastis saat dia tiba-tiba berteriak. Untean aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, dan permukaan armornya menunjukkan warna merah darah yang aneh. Apalagi warna merah darahnya seperti ular kecil yang tak henti-hentinya menggeliat sebelum akhirnya berubah menjadi tanduk tajam berwarna merah darah. Aura menakutkan dan ganas keluar dari tubuh jenderal Perbatasan, dan seolah-olah jenderal Perbatasan telah berubah menjadi binatang purba yang menakutkan pada saat ini. Blood Beast Melolong Diiringi lolongan yang keras, helayan aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di belakang jenderal Perbatasan dan mengembun menjadi binatang raksasa mengerikan yang berukuran lebih dari 100 meter dan memiliki tanduk merah darah buas yang tak terhitung jumlahnya. Aduh! Binatang raksasa yang menakutkan itu meraung ke arah langit saat kuku depannya yang seperti pilar yang menopang langit dengan kuat menggali ke dalam tanah. Itu berubah menjadi bayangan merah darah yang melintas ke arah Huangfu Wudao dan langsung tiba di hadapannya. Cakar binatang raksasa berukuran setengah manusia mencakar Huangfu Wudao. Suara lolongan terdengar di udara dan saat ini rasanya sangat mengerikan. Sudut mulut Huangfu Wudao dipenuhi dengan senyuman mengejek saat dia dengan ringan mengulurkan telapak tangan kanannya. Seketika, siklon yang tak terhitung jumlahnya seperti pusaran air di air menciptakan kekuatan isap yang mengerikan. Gemuruh! Telapak tangan Huangfu Wudao yang tampak tidak berarti dengan ringan menghantam cakar binatang raksasa itu. Setelah itu, kerumunan di sekitarnya terkejut saat mengetahui bahwa monster berwarna darah yang menakutkan itu benar-benar berhenti di udara seolah-olah telah dibekukan. Aduh! Jeritan menyedihkan segera keluar dari mulut binatang raksasa berwarna darah itu. Selanjutnya, binatang raksasa mirip gunung itu meledak menjadi awan kabut darah. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan darah yang berceceran. Huangfu Wudao tersenyum dingin. Dengan jentikan lengan bajunya, angin topan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, membuat pakaiannya tetap bersih. Suara mendesing. Segera setelah binatang besar berwarna darah itu mati, sosok Huangfu Wudao melintas dan langsung tiba di hadapan jenderal perbatasan. Telapak tangan kanannya tiba-tiba menekan, dan siklon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bila udara padat yang melesat menuju jenderal perbatasan di bawah. Pangeran pertama, saya jenderal perbatasan selatan. Yang mulia memerintahkan saya untuk menjadi tuan rumah arena. Apakah Anda berani membunuh saya? Jenderal perbatasan mengangkat kedua tangannya. Seketika, aura amat buruk yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang mengerikan, menghalangi bila ki yang menakutkan di atas. Namun, kekuatan Huangfu Wudao terlalu kuat. Dia tidak bisa memblokir bila ki ini terlalu lama. Begitu aura amat buruk itu dipatahkan, dia pasti akan mati. Aku tahu, tapi kamu tetap harus mati. Suara Huangfu Wudao tidak perlu dipertanyakan lagi. Tangan kanannya menekan sekali lagi, dan kekuatan bila ki meningkat beberapa kali lipat. Seketika, aura mengerikan yang mengerikan itu langsung terpotong oleh pedang ki. Poci. Bila ki tiba dalam sekejap. Jenderal Perbatasan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum dia langsung terkoyak oleh pedang ki yang tajam. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Apakah kamu masih berencana melawanku di arena? Setelah membunuh Jenderal Perbatasan, pandangan Huangfu Wudao beralih ke sembilan jenius yang juga berada di arena pertama. Suaranya sedingin musim dingin di bulan ke-12 lunar. Melihat mayat Jenderal Perbatasan yang bahkan tidak memiliki satu tulang pun yang tersisa, serta mata Huangfu Wudao yang dingin dan menakutkan, sembilan jenius lainnya tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Kami kalah. Tanpa mengherankan, sembilan jenius lainnya di arena pertama semuanya memilih untuk kalah. Kekuatan Huangfu Wudao terlalu menakutkan, dan metodenya terlalu kejam. Ia bahkan berani membunuh Jenderal Perbatasan yang memimpin kompetisi, apalagi mereka. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Huangfu Wudao, nasib mereka mungkin akan jauh lebih menyedihkan daripada nasib Jenderal Perbatasan. Sembilan Potong Sampah Huangfu Wudao dengan dingin tersenyum sambil berkata dengan acuh tak acuh. Saat kata-kata ini keluar, sosok sembilan jenius yang hendak pergi berhenti. Mereka tidak berani bertahan di arena pertama lebih lama lagi, dan pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Para jenius di sembilan arena lainnya secara alami melihat apa yang terjadi di arena pertama, dan tatapan mereka menjadi dingin. Pangeran pertama, Huangfu Wudao, sombong dan kejam. Dia bahkan membunuh Jenderal Perbatasan yang bertanggung jawab atas kompetisi tersebut, dan secara langsung mengancam sembilan jenius lainnya untuk kalah. Dia terlalu sombong dan tidak masuk akal. Mata sembilan jenderal yang berdiri di tengah arena lainnya menyipit. Pandangan mereka terhadap Huangfu Wudao mengandung rasa takut yang kuat. Jenderal Perbatasan yang terbunuh tadi adalah komandan yang menjaga perbatasan selatan, dan julukannya adalah Jenderal Safagebis. Pada saat ini, darahnya benar-benar mewarnai arena di kota Kekaisaran menjadi merah. Terlebih lagi, Kaisar King yang berdiri di dekatnya tidak mengatakan apapun ketika Jenderal Binatang Buas terbunuh, dan dia bahkan tidak menonjol. Jelas sekali, Kaisar King diam-diam telah menyetujui tindakan Huangfu Wudao. Li Jin, tunjuk komandan baru di Perbatasan Selatan. Tatapan Kaisar King yang dalam dipenuhi dengan ketidakpedulian, dan tidak ada yang bisa menebak dengan tepat apa yang dia pikirkan. Ekspresi Li Jin yang berdiri di sisi Kaisar King menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Dia tahu bahwa Kaisar King tidak akan melanjutkan masalah ini dengan Huangfu Wudao atas kematian Jenderal Binatang Buas. Para jenius lainnya di arena pertama kalah. Huangfu Wudao langsung masuk 10 besar peringkat Kaisar Biru Langit. Kaisar King berbicara dengan suara yang jelas. Begitu kata-kata ini diucapkan, keributan muncul di kerumunan di sekitarnya, dan semua orang memandang Huangfu Wudao dengan tatapan penuh ketakutan. Kaisar King tidak hanya tidak menyalahkan Huangfu Wudao karena membunuh Jenderal Perbatasan, tetapi dia juga dengan lancar membiarkan Huangfu Wudao masuk 10 besar peringkat Kaisar Azure. Jelas sekali bahwa Kaisar King menghargai Huangfu Wudao jauh lebih dari yang diharapkan semua orang. Huangfu Wudao menganggup dan diam-diam berjalan ke samping. Dia bersandar pada pilar batu dan memandang dengan acu-ta'acu pada para jenius di sembilan arena lainnya, matanya dipenuhi dengan rasa jijik yang mendominasi. Di arena kedelapan, Zhuawan menyipitkan matanya dan menatap sosok Huangfu Wudao dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Huangfu Wudao sangat kuat, bahkan jika Zhuawan menggunakan semua kartu asnya, dia tetap tidak berpikir bahwa dia akan menjadi tandingan Huangfu Wudao. Dikatakan bahwa Huangfu Wudao hanya berada di puncak tahap Kaisar Roda ke-9 tertinggi, namun kekuatan tempurnya sebanding dengan kultifator alam Suanzun tahap akhir. Ini juga mengapa Huangfu Wudao membunuh Jenderal Perbatasan semudah membunuh seekor anjing. Gangguan di arena pertama tidak berlangsung lama, dan pertarungan di arena lainnya sudah dimulai. Di tengah arena kedelapan, seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan tanpa janggut memimpin pertarungan. Dia mengenakan baju besi perak. Pria ini dijuluki Jenderal Naga Perak, dan dia menjaga perbatasan utara. Dia juga berada di puncak tahap Kaisar Roda ke-9 tertinggi, dan setara dengan Jenderal Binatang Buas. Jenderal Naga Perak melihat sekeliling ke-10 jenius di bawah arena kedelapan dengan tatapan dingin di matanya. Pertempuran dimulai sekarang. Aku akan memutuskan siapa yang akan kamu lawan. Kamu tidak akan keberatan, kan? Jenderal Naga Perak berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, 10 orang jenius menggelengkan kepala. Jenderal Naga Perak menganggup dan perlahan mengamati 10 orang jenius dengan matanya yang seperti elang. Dia tiba-tiba menunjuk kedua dari mereka dan berkata, kalian berdua akan mulai. Aturannya sederhana, kalian hanya perlu mengalahkan lawan, tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Tatapan delapan jenius lainnya berkumpul dan langsung tertuju pada kedua jenius tersebut. Lalu, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Salah satu dari dua orang yang disebutkan sebenarnya adalah orang jenius nomor satu di Kabupaten Icebound, Wen Aosue, dan yang lainnya sebenarnya adalah Zhuowen, yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Keduanya sangat kuat, dan kali ini mungkin akan menjadi pertarungan yang cukup intens. Zhuowen mengangkat alisnya. Dia tidak mengira akan menjadi orang pertama yang ditunjuk. Dia mengangkat bahunya dan melompat ke arena. Kemudian, dia melihat ke arah Wen Aosue, yang berada di bawah arena. Pada saat ini, di atas panggung, sedikit keraguan muncul di wajah Wen Aosue yang dingin dan cantik saat rambut putihnya berkibar tertiup angin. Dia mengatupkan giginya. Dia tidak menyangka akan bertemu Zhuowen, lawan yang paling tidak ingin dia temui. Apakah kamu masih belum datang? Saya akan memberi anda tiga napas waktu. Jika kamu tidak datang, aku anggap kamu kalah. Jenderal Naga Perak juga bisa melihat keraguan-raguan di wajah Wen Aosue. Dia mendengus tidak sabar. Mata indah Wen Aosue berkedip. Dia mengambil satu langkah ke depan dan akhirnya melangkah ke arena. Mata dinginnya menatap lurus ke arah Zhuowen. Sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Kita benar-benar bertemu lagi. Zhuowen berkata dengan malas. Ya, keberuntungan kami cukup bagus. Wen Aosue mengertakan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Pertarungan antara Wen Aosue dan Zhuowen telah menarik perhatian semua orang di alun-alun. Di antara mereka, penguasa Kabupaten Icebound, manusia es yang sangat besar, sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Wen Aosue akan bertemu lawan yang sulit seperti Zhuowen. Dalam tiga bulan, budidaya Aosue telah mencapai alam kaisar roda tujuh tertinggi. Dia memiliki peluang bagus untuk menang melawan Zhuowen. Manusia es yang mendalam bergumam pada dirinya sendiri. Wen Aosue telah bekerja sangat keras dalam tiga bulan terakhir. Dia akhirnya berhasil menembus belenggu dan mencapai alam kaisar roda tujuh awal. Budidaya Zhuowen hanya pada level yang sama. Oleh karena itu, manusia es yang mendalam tidak berpikir bahwa Zhuowen memiliki peluang 100% untuk menang melawan Wen Aosue. Zhuowen, aku tidak lagi sama seperti dulu. Mungkin yang kalah kali ini adalah kamu. Wen Aosue mendengus. Aura mengerikan muncul. Dia benar-benar telah melepaskan aura alam kaisar roda tujuh tertinggi. Rambut putihnya menari tertiup angin seperti kepingan salju. Oh, Anda sudah menerobos. Mata Zhuowen menyipit saat dia merasakan aura yang dikeluarkan oleh Wen Aosue. Dia agak terkejut. Zhuowen, bukan hanya kamu saja yang mengalami kemajuan. Aku juga mengalami kemajuan. Kita tidak tahu siapa yang akan menang hari ini. Saat dia berbicara, Wen Aosue maju selangkah. Dia terbungkus udara dingin saat dia terbang menuju Zhuowen. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara seperti peri. Kamu hanya berada di alam kaisar roda tujuh awal. Bagiku hampir sama. 735 Pertarungan antara Zhuowen dan Wen Aosue telah menarik perhatian banyak orang. Wen Aosue adalah jenius nomor satu dari delapan wilayah dan menduduki peringkat ke-11 di papan peringkat kaisar hijau. Dia adalah salah satu pesaing paling populer untuk sepuluh besar. Zhuowen bukan siapa-siapa. Namun, setelah pertempuran sembilan kabupaten, dia sendirian melenyapkan banyak orang jenius dari kabupaten Lihuo. Reputasinya berangsur-angsur meningkat di ibu kota kekaisaran dan dia menjadi topik hangat. Dua orang jenius yang dianggap tinggi oleh banyak orang akan bertemu di babak pertama. Hal ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir pertarungan antara Zhuowen dan Wen Aosue. Seharusnya itu Wen Aosue. Dikatakan bahwa Wen Aosue telah menembus tahap kaisar roda tujuh terhebat. Sedangkan untuk Zhuowen, dia tidak terkenal. Dia seharusnya tidak sekuat Wen Aosue. Tidak, dikatakan bahwa Zhuowen juga seorang praktisi tahap kaisar roda tujuh. Kekuatannya tidak kalah dengan Wen Aosue. Sulit untuk memprediksi hasil pertarungan keduanya. Pertarungan ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Diskusi tersebut seperti tsunami yang menimbulkan keributan besar di sekitar alun-alun. Pandangan kebanyakan orang terfokus pada arena ke-8. Mereka menantikan pertarungan antara Zhuowen dan Wen Aosue. Astaga! Rambut panjang Wen Aosue berkibar tertiup angin. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya seperti arus dingin. Kelihatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, Wen Aosue melancarkan serangan. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah kendalinya. Mereka berubah menjadi ular piton es raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Pinggangnya setebal ember air. Es piton. Dengan mendengus halus, Wen Aosue melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Frost piton mengangkat kepalanya ke langit dan mendesis nyaring. Ia membawa udara dingin yang tak ada habisnya saat ia melesat langsung ke arah Zhuowen dengan kecepatan yang sangat cepat. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tulang tombak di tangannya mulai berputar. Segera setelah itu, dia membuangnya. Astaga! Tombak tulang itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ia menembus udara dan bergegas menuju ular piton es. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada ular piton es. Selanjutnya, gambar tombak biru yang tak terbatas muncul di sekitar tombak tulang saat kekuatan misterius melonjak. Itu adalah maksud tombak yang telah dipahami Zhuowen. Bang! Tombak tulang itu langsung mengenai dahi frost piton. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa sisik di permukaan frost piton seperti kertas hingga tulang tombak. Suara mendesing. Pada saat tabrakan, tombak tulang menembus dahi frost piton dan terus terbang menuju Wen Aosue. Wajah cantik Wen Aosue berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa frost piton tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari tombak tulang Zhuowen. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Zhuowen ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di pola asal bunga persik. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Wen Aosue menjadi pucat karena ketakutan. Peningkatan Zhuowen membuatnya agak takut. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menekan Zhuowen setelah dia maju ke alam kaisar roda tujuh tertinggi. Namun, sekarang tampaknya ini hanyalah mimpi belaka. Sambil mengertakkan giginya, mata indah Wen Aosue menunjukkan sedikit tekat. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan di pergelangan tangannya yang putih bersih, ada gelang giok sebening kristal. Gelang giok ini berwarna seputih salju, dan samar-samar menunjukkan rasa dingin yang menakutkan. Menanyakan cermin es. Bibir ceri Wen Aosue terbuka dan tertutup saat suara tajam terdengar dari bibirnya. Setelah itu, hawa dingin biru yang menakutkan muncul dari gelang giok di tangan kanannya. Hawa dingin biru yang menakutkan sebenarnya mengembun menjadi es besar yang seolah menopang langit di depan Wen Aosue. Es-es itu menembus langit, dan hawa dingin meresap ke udara. Sebanyak 10 es besar berdiri di depan Wen Aosue, tampak sangat megah dan megah. Ding! Suara jernih dan merdu tiba-tiba bergema dari 10 es. Tombak tulang yang seperti pisau panas menembus mentega benar-benar terhenti saat bertabrakan dengan es. Es yang kokoh. Mata Zua Wen sedikit menyipit. Kekuatan es cermin penyelidik yang tiba-tiba digunakan Wen Aosue agak melebihi ekspektasinya. Berpikir sampai di sini, kaki Zua Wen menginjak tanah, dan dia langsung tiba di depan es. Tangan kanannya menggenggam tombak tulang, dan cahaya kemasan meledak saat dia menggunakan nirwana matahari besar. Sebuah kekuatan yang kuat bekerja pada tombak tulang, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Yang paling. Es-es itu langsung pecah, dan Zua Wen mengikuti seperti bayangan, tiba di depan Wen Aosue. Dia dengan kuat mengayunkan tombak tulangnya, dan tombak itu berubah menjadi banyak bayangan tombak, meluncur ke arah dada Wen Aosue. Menanyakan cermin es. Ekspresi Wen Aosue berubah drastis. Dia mengusap tangannya yang seperti batu giok di depan dadanya, dan es yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk cermin es oval yang berkilau dan tembus cahaya. Percuma saja. Suara dingin Zua Wen terdengar, dan tulang tombak yang terbungkus bayangan tombak langsung menghantam cermin es. Cermin es yang tampak koko itu pecah berkeping-keping seperti kaca. Poci. Tubuh halus Wen Aosue terlempar, dan darah kental mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia mendarat di luar arena. Jenderal Naga Perak memandang Zua Wen dengan heran. Dia sebenarnya tidak bisa melihat pemuda di depannya ini. Saat Zua Wen menyerang barusan, dia tidak menggunakan gerakan apapun dari awal hingga akhir. Hanya dengan satu tombak, seluruh pertahanan Wen Aosue telah dipatahkan. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat dengan mudah melihat perbedaan antara keduanya. Putaran pertama, Zua Wen menang. Jenderal Naga Perak mengumumkan tanpa ekspresi. Pandangannya tertuju pada delapan orang yang tersisa, dan dia melanjutkan, selanjutnya, Liu Long dan Hanson. Zua Wen perlahan turun dari arena, dan dua pemuda keluar dari delapan orang di bawah. Mereka saling memandang, dan keduanya melompat ke arena. Di bawah komando Jenderal Naga Perak, pertempuran dimulai. Saat ini, kerumunan di sekitarnya sedikit terkejut. Awalnya, mereka mengira pertarungan antara Zua Wen dan Wen Aosue akan menjadi pertarungan yang sengit. Namun pada akhirnya, Wen Aosue justru disingkirkan oleh Zua Wen dengan satu serangan tombak. Hasil ini sangat kontras dengan apa yang mereka bayangkan. Feng Yong, yang termasuk di antara delapan orang itu, menyipitkan matanya sambil menatap punggung Zua Wen. Ekspresinya mulai berubah serius. Zua Wen ini tampaknya tidak selemah yang dia bayangkan. Huff, bagaimanapun juga, Zua Wen ini sepertinya bukan tandinganku. Saat kita bertemu, aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sambil mendengus dingin, Feng Yong tidak lagi memperhatikan Zua Wen. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dengan budidayanya di puncak tahap kaisar tertinggi dan teknik rahasia unik keluarga Feng, dia percaya bahwa meskipun Zua Wen telah memahami maksud tombak, kecil kemungkinannya dia akan menjadi tandingannya. Pertarungan di arena berlangsung dengan tertib. Segera, pertarungan putaran pertama berakhir. Setengah dari sepuluh orang telah tersingkir, dan hanya tersisa lima orang. Kelima orang tersebut adalah Zua Wen, Feng Yong, Cao Yan, Liu Long, dan Chen Xin. Di antara mereka, Liu Long dan Chen Xin masing-masing adalah jenius dari keluarga kekaisaran dan kabupaten Icebound. Kedua orang ini tidak terlalu kuat. Mereka hanyalah kaisar tertinggi, dan dianggap berada di urutan terbawah dari lima orang. Pertarungan putaran pertama di arena lain juga berakhir satu demi satu. Elefe Itao, Luo Xing, dan Qing Lian, yang menjadi perhatian Zua Wen, semuanya dengan lancar melaju ke babak kedua. Adapun para jenius lainnya dari kabupaten Mukin, mereka semua telah tersingkir di babak pertama. Yang menarik adalah Gren Lily nomor tiga, Murong Zhan nomor empat, Guo Xing nomor enam, dan Huang Fu Uji nomor sepuluh. Semuanya memilih untuk mengakhiri pertarungan putaran pertama dengan bertarung satu lawan sembilan. Mereka sendiri telah bertarung melawan sembilan orang jenius, dan keempatnya menang. Dengan kata lain, setelah putaran pertama berakhir, mereka berempat sudah menonjol dari yang lain dan dengan lancar mendapatkan tempat di sepuluh besar daftar kaisar biru langit. Kaisar Azure, yang berdiri di platform tinggi di Alun-Alun, mengangguk menghargai metode yang mereka berempat terapkan. Namun, dibandingkan dengan metode Huang Fu Udao yang membunuh jenderal perbatasan secara langsung, masih ada celah di antara mereka berempat. Bagaimanapun, jenderal perbatasan adalah tokoh dikdaya di puncak alam kaisar tertinggi. Hanya Huang Fu Udao yang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik seperti itu, tidak ada orang lain yang bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu. Saat ini, total lima orang telah melaju ke sepuluh besar. Mereka adalah Huang Fu Udao, Huang Fu Uji, Grand Lily, Murong San, dan Guo Seng. Saat ini, mereka berlima telah dipanggil kembali ke platform tinggi oleh kaisar Azure. Mereka diam-diam mengawasi lima arena tersisa di bawah. Babak kedua segera dimulai. Tinggal lima orang lagi, jadi harus diundi. Salah satu dari mereka akan diberi perpisahan, dan empat sisanya akan bertarung berpasangan. Setelah pengundian, Bai diberikan kepada kontestan unggulan ke-delapan, Feng Yong. Sambil memegang tongkat bambu selamat tinggal, Feng Yong perlahan berjalan ke sisi arena. Saat dia melewati Zhuowen, dia mencibir dengan suara rendah, bajingan kecil, aku akan membiarkanmu bahagia untuk sementara waktu. Begitu final grup dimulai, keberuntunganmu akan berakhir. Keberuntungan siapa yang lebih baik dari kotoran anjing? Anda bahkan bisa mengucapkan selamat tinggal. Keberuntunganmu akan aku akhiri di final grup, balas Zhuowen sinis. Feng Yong menyipitkan matanya dan dengan dingin mendengus, kalau begitu kita lihat saja nanti. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu berlutut di depanku. Setelah berbicara, Feng Yong langsung melewati Zhuowen dan pergi ke sudut. Dia diam-diam menatap sosok Zhuowen di arena ke-delapan, matanya penuh dengan rasa dingin yang suram. Kalian berdua maju dan bertarung. Feng Yong diberi selamat tinggal. Jenderal naga perak menunjuk ke arah Liu Long dan Chen Xin di arena dan dengan ringan berkata, Kalian berdua maju dan bertarung dulu. Mata Liu Long dan Chen Xin berbinar saat mendengar ini. Mereka menganggup dan melompat ke arena, saling menatap. Di bawah arena, Cao Yan, yang diam, tiba-tiba mengangkat kakinya dan berjalan menuju Zhuowen. Dia berdiri satu meter dari Zhuowen dan dengan ringan berkata, Dalam pertarungan kita berikutnya, kamu kalah. Hem. Mendengar ini, Zhuowen menyipitkan matanya dan menatap Cao Yan seolah sedang melihat orang idiot. Dia dengan acuh tak acuh menjawab, kamu ingin aku kalah. Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata Zhuowen segera membuat wajah Cao Yan menjadi gelap. Ia berkata dengan dingin, namamu Zhuowen. Aku tahu itu. Selain itu, tingkat pengolahanmu seharusnya berada pada tahap awal alam Kaisar Roda Tujuh. Terlebih lagi, kamu telah memahami maksud tombak. Menurut kekuatan pertarungan yang sebenarnya, kekuatanmu seharusnya sebanding dengan tahap peralihan dari alam Kaisar Roda Tujuh tertinggi. Namun, kekuatanku telah mencapai tahap lanjutan dari alam Kaisar Roda Tujuh tertinggi. Aku memiliki kekuatan untuk bertarung Feng Yong, tapi kamu tidak punya kesempatan. Mendengar ini, Zhuowen mencibir dalam hatinya. Dia sudah menebak pikiran Cao Yan. Menurut Cao Yan, kekuatan Zhuowen terlalu lemah dan tidak memiliki peluang melawan Feng Yong. Terlebih lagi, kekuatan Cao Yan sangat dekat dengan Feng Yong. Feng Yong mungkin tidak ingin menghabiskan terlalu banyak kekuatan esensi pada Zhuowen. Bagaimanapun, budidaya Cao Yan lebih rendah dari Feng Yong. Jika dia menggunakan terlalu banyak energi asal pada Zhuowen, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki banyak peluang melawan Feng Yong. Oleh karena itu, Cao Yan ingin Zhuowen kalah. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Aku jenius nomor satu di klan Cao. Tidak ada gunanya menyinggung klan Cao, kata Cao Yan angkuh. Menurutnya, Zhuowen berasal dari kabupaten Mukin dan berasal dari latar belakang yang sederhana. Di sisi lain, klan Cao adalah salah satu dari lima klan besar dan memiliki pengaruh besar. Dia tidak percaya Zhuowen akan mengambil risiko menyinggung klan Cao dengan menolaknya. 736. Mata Cao Yan menyipit saat mendengar ini. Dia berkata dengan dingin, kamu ingin aku enyah. Apa? Apakah kamu masih tidak akan enyah lah? Zhuowen berkata tanpa ekspresi. Bagus, Anda punya nyali. Zhuowen, mari kita lihat bagaimana kamu akan keluar dari situasi memalukan ini saat kamu menghadapiku nanti. Cao Yan kembali ke tempat duduknya setelah mengatakan ini. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zhuowen. Menurut Cao Yan, Zhuowen terlalu bodoh. Dia tahu bahwa Cao Yan adalah jenius nomor satu di klan Cao, namun dia tetap tidak memberinya wajah apapun. Dia pasti akan memberi pelajaran pada Zhuowen ketika mereka berdua saling berhadapan nanti. Pertarungan Liu Long dan Chen Xin sangat intens. Keduanya adalah kultifator realm kaisar tertinggi dengan kekuatan yang sama, sehingga mereka seimbang. Hal ini menyebabkan darah penonton mendidih. Terdengar geraman, Chen Xin terlambat satu langkah. Liu Long menemukan celah dan meninju dada Chen Xin. Dia memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang keluar dari ring. Liu Long menang. Jenderal Naga Perak menjawab tanpa ekspresi. Liu Long berada dalam kondisi yang agak menyedihkan saat ini. Ada bekas darah di sudut mulutnya dan wajahnya pucat. Namun, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah Liu Long meninggalkan ring, Jenderal Naga Perak memandang Zhuowen dan Cao Yan di bawah ring. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang giliranmu. Ayo. Cao Yan mencibir dan melompat ke atas ring. Dia menatap Zhuowen dengan dingin dan berteriak, Mengapa kamu tidak datang untuk mati? Zhuowen menyipitkan matanya dan melompat ke atas ring juga. Dia berkata dengan dingin, Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku mati? Cao Yan mendengus dingin, Apa? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Tangan dan kaki tidak memiliki mata. Bukan berarti membunuhmu adalah masalah besar. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Jika aku memukulmu sampai mati, Apakah kamu tidak akan mengeluh? Zhuowen berkata dengan dingin. Zhuowen tahu bahwa Cao Yan mengincarnya Karena dia telah menolak permintaannya. Terlebih lagi, Niat membunuh Cao Yan yang kuat menyebabkan hati Zhuowen menjadi lebih dingin. Dia sangat jelas bahwa Cao Yan benar-benar bermaksud membunuhnya. Karena kamu tidak berperasaan, Maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Memikirkan hal ini, Mata Zhuowen juga bersinar dengan cahaya dingin. Dia, Zhuowen, Bukanlah orang yang suka membuat masalah, Tapi dia juga bukan orang yang membiarkan orang lain menindasnya. Konfrontasi antara Zhuowen dan Cao Yan menarik perhatian banyak orang. Fakta bahwa Zhuowen mengalahkan Wen Aosue di ronde pertama telah menarik perhatian banyak orang. Mereka semua dapat merasakan bahwa Zhuowen memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat 10 besar daftar peringkat Kaisar Biru Langit. Dia berpotensi masuk peringkat 10 besar. Cao Yan awalnya berada di peringkat ke-10 dalam daftar peringkat Kaisar Azure, Satu tempat di depan Wen Aosue. Kekuatannya juga tidak bisa dianggap remeh. Meski Zhuowen bisa mengalahkan Wen Aosue, Kekuatan Cao Yan jauh lebih kuat dari Wen Aosue. Mungkin Zhuowen memiliki peluang untuk mengalahkan Cao Yan, Tapi itu pasti tidak terlalu tinggi. Feng Yong bersandar pada pilar batu sambil menatap dua sosok di arena. Sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kultivasi Cao Yan juga telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Roda 7. Akan sangat sulit bagi Zhuowen untuk mengalahkan Cao Yan. Saya awalnya ingin memberi pelajaran pada Zhuowen ini, Tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Namun, permusuhan membunuh murid keluarga Feng saya tidak akan dilupakan begitu saja. Saat turnamen pemeringkatan berakhir, anak ini masih harus mati. Saat dia berbicara di sini, mata Feng Yong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa melupakan adegan bajingan kecil Zhuowen yang membunuh Feng Siang Di depan semua orang tiga bulan lalu. Pada saat itu, dia bersumpah di depan Feng Siang untuk mendapatkan kembali wajahnya. Namun dia tidak pernah membayangkan Feng Siang akan mati di hadapannya. Bagaimana mungkin Feng Yong tidak marah di dalam hatinya? Di platform tinggi, lima orang yang telah masuk sepuluh besar daftar peringkat Kaisar Azure juga memperhatikan bahwa Zhuowen dan Cao Yan saling berhadapan. Mereka berlima memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Ekspresi Huang Fu Wudau dingin, sombong, dan kejam. Gren Lily dan Huang Fu Wuduji memasang ekspresi mengejek. Ekspresi Murongzan berpikir, tapi Guo Seng mengerutkan kening. Zhuowen ini pasti kalah. Budidaya Cao Yan sudah berada pada tahap akhir dari alam Kaisar Roda Tujuh. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada bajingan kecil Zhuowen itu. Huang Fu Wuduji tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Itu belum tentu benar. Zhuowen juga telah memahami maksud tombak tingkat lanjut. Lalu bagaimana jika budidayanya lebih rendah dari milik Cao Yan? Kekuatannya mungkin tidak lebih buruk dari Cao Yan. Guo Seng tiba-tiba membalas. Huh. Jadi bagaimana jika dia memahami spirinten? Budidaya Zhuowen baru pada tahap awal alam Kaisar Roda Tujuh. Dia dua alam kecil lebih rendah dari Cao Yan. Bahkan jika dia memiliki spirinten, kecil kemungkinannya dia bisa menjadi tandingan Cao Yan. Gren Lily tiba-tiba menyelah. Haha. Semuanya, tidak perlu berdebat. Siapa yang menang dan siapa yang kalah baru akan diketahui setelah keduanya benar-benar bertarung. Masih terlalu dini untuk membahas hal ini. Murong Zan, yang belum berbicara, tiba-tiba berbicara sambil tersenyum, seolah dialah pembawa damai. Saat Murong Zan berbicara, Huang Fu Wuduji dan yang lainnya diam-diam terdiam. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah Murong Zan. Keluarga Murong adalah yang terkuat dari lima keluarga besar. Mereka memiliki latar belakang yang dalam dan menghasilkan banyak individu berbakat. Murong Zan ini adalah orang jenius nomor satu di keluarga Murong. Kekuatannya tak terduga, dan dia menduduki peringkat kedua dalam daftar peringkat Kaisar Biru Langit. Meskipun Murong Zan tampak tersenyum, orang ini adalah contoh klasik orang yang jahat. Dia mungkin tersenyum di depanmu, tapi dia mungkin menusukmu dari belakang. Tidak mungkin untuk melindunginya. Meskipun Huang Fu Wuduji, Grand Lily, dan Guo Seng sangat kuat, dan kekuatan di belakang mereka tidak lemah, mereka tetap takut pada Murong Zan. Bukan hanya karena keluarga Murong kuat, tapi juga karena Murong Zan terlalu berbahaya. Di ring pertempuran nomor delapan, Jenderal Naga Perak memandang dengan acuh tak acuh ke arah Zhuowen dan Cao Yan yang saling berhadapan dari jauh, lalu dia berkata, mulailah pertempuran sekarang. Mereka yang meninggalkan arena akan tersingkir. Begitu Jenderal Naga Perak berbicara, Cao Yan berteriak keras dan melepaskan seluruh auranya. Pakaiannya berkibar tanpa angin. Satu gerakan. Zhuowen, dengarkan baik-baik, aku bisa membunuhmu dalam satu gerakan. Setelah dia selesai berbicara, Cao Yan maju selangkah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia bergegas menuju Zhuowen. Dalam sekejap, dia sampai di atas Zhuowen. Palem tembaga keras roda lima. Cao Yan berteriak. Dia mengulurkan tangan kanannya dan membantingnya ke bawah. Tiba-tiba, Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya dan mengembun menjadi lima roda tembaga yang menakutkan. Kelima roda tembaga itu berputar di udara, melepaskan aura menakutkan sebesar gunung. Cao Yan ini menggunakan jurus terbaiknya, telapak tangan tembaga keras lima cincin, sejak awal. Apakah dia berencana membunuh Zhuowen secara langsung? Melihat lima roda tembaga di udara, senyum Feng Yong melebar. Telapak tangan tembaga keras roda lima adalah kahlian unik Cao Yan. Kekuatannya sangat menakutkan. Feng Yong percaya bahwa dalam serangan ini, Zhuowen akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Semua orang di alun-alun memandangi lima roda tembaga yang tiba-tiba muncul di udara. Ekspresi mereka sangat menarik. Serangan yang mengerikan. Apakah Cao Yan berencana mengakhiri pertempuran dalam satu gerakan? Ini adalah pohon palem tembaga keras roda lima keluarga Cao. Meskipun Cao Yan adalah seniman bela diri alam kaisar tertinggi tahap akhir, ketika dia menggunakan serangan ini, bahkan seniman bela diri alam kaisar tertinggi pun tidak akan berani menghadapinya begitu saja. Zhuowen itu dalam bahaya. Telapak tembaga keras roda lima sangat menakutkan. Kegaduhan terdengar di sekitar alun-alun seperti tsunami. Mereka semua mengenali kelapa sawit tembaga keras roda lima yang digunakan Cao Yan. Di atas lima roda tembaga, wajah Cao Yan penuh dengan kepuasan diri. Dia menatap Zhuowen seolah sedang melihat orang mati. Sebagai penerus keluarga Cao, dia sangat menyadari kekuatan dari gerakan ini. Sebelum dia, Zhuowen hanyalah seniman bela diri alam kaisar tertinggi tahap awal. Dengan gerakan ini, dia pasti akan mati. Mati, Zhuowen. Dengan teriakan nyaring, Cao Yan segera mengendalikan lima roda tembaga besar itu dan tiba-tiba melesat ke arah arena di bawah. Roda tembaga membelah udara, menciptakan aliran udara kuat yang menyebabkan gravitasi di dalam arena meningkat beberapa kali lipat. Cukup banyak praktisi di dekatnya bahkan mulai tersandung dan kehilangan keseimbangan. Di tengah arena, Zhuowen berdiri dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kelima roda tembaga di udara. Senyum tipis muncul di wajahnya. Gemuruh. Aura yang sangat menakutkan menyebar. Pakaian Zhuowen berkibar meski tidak ada angin. Ruang di sekitarnya terkoyak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen akhirnya sepenuhnya melepaskan kultifasi aslinya. Aura seorang seniman bela diri tingkat kaisar tertinggi. Di udara, Cao Yan, yang sangat senang dengan dirinya sendiri, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat aura yang telah dikeluarkan Zhuowen. Tombak ini memiliki jiwa. Namanya Spir Inten. Zhuowen bergumam pelan. Tombak tulang di tangannya bergetar. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus berenang seperti berudu menyebar dari tubuh Zhuowen. Mereka membentuk domain maksud tombak yang menakutkan di sekelilingnya. Zhuowen menggenggam batang tombak tulang dengan tangan kanannya dan tiba-tiba melemparkannya. Tombak tulang itu segera mengeluarkan suara yang tajam dan melesat ke arah langit. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya tersebar berlapis-lapis, membentuk segel tombak biru besar. Gemuruh. Segel tombak biru yang dibentuk oleh Spir Inten sangat menakutkan. Itu meledak pada lima roda tembaga di udara. Seketika, ledakan mengerikan terjadi. Segera setelah itu, lima roda tembaga dengan kekuatan mengerikan dihancurkan oleh segel tombak biru seperti kertas. Poci. Di udara, Cao Yan memuntahkan seteguk darah dan mundur puluhan langkah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kelima roda tembaganya patah begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Lingkungan sekitar juga menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kosong kelima roda tembaga yang telah patah. Awalnya, ketika Cao Yan menggunakan lima telapak baja tembaga, tidak ada yang optimis tentang Zua Wen. Tapi sekarang, Zua Wen telah menggunakan kekuatannya yang sebenarnya untuk sepenuhnya menghancurkan rasa jijik semua orang. Suara mendesing. Setelah lima roda tembaga patah, sesosok tubuh melesat dari tengah arena seperti roket dan langsung muncul di depan Cao Yan. Itu adalah Zua Wen, yang siap menyerang. Saat kelima roda tembaga itu patah, Zua Wen sudah mulai bergerak. Nirwana matahari besar, kehancuran. Zua Wen berteriak dengan dingin. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Telapak tangan kanannya tanpa ampun menyapu Cao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Brengsek, Anda ingin mengalahkan saya. Zua Wen, kamu masih belum bisa melakukannya. Wajah Cao Yan muram. Tangannya tiba-tiba terangkat dan membentuk dinding Yuan Qi hijau di depannya. Istirahatlah untukku. Zua Wen sepenuhnya mengabaikan tembok Yuan Qi. Dengan tebasan telapak tangan kanannya, dinding Yuan Qi langsung hancur sedikit demi sedikit. Begitu tembok Yuan Qi pecah, tangan kanan Zua Wen tiba-tiba terulur dan langsung meraih leher Cao Yan seolah sedang memegang ayam. 737 Zua Wen berdiri dengan tenang di tengah arena sementara Cao Yan diangkat dari tanah seperti anak ayam kecil. Wajahnya merah dan matanya dipenuhi keluhan. Cao Yan, yang menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat Kaisar Azure dan berada pada tahap lanjutan dari alam Kaisar Roda 7, adalah eksistensi yang tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh banyak orang. Namun sekarang, dia ditahan oleh Zua Wen dengan cara yang memalukan tanpa bisa melawan sama sekali. Kesunyian, lingkungan sekitar seluruh arena telah berubah menjadi keheningan mematikan yang tidak bisa disembunyikan. Tatapan semua orang tertuju pada arena di mana sosok yang berdiri dengan bangga dengan Cao Yan di tangannya berada. Guncangan di mata mereka seperti tsunami yang menyebar keluar. Genius nomor satu dari keluarga Cao, Cao Yan, diangkat oleh Zua Wen begitu saja. Salah satu orang di alun-alun mengjilat bibirnya yang kering. Matanya sudah penuh dengan keterkejutan. Ekspresi orang-orang di sekitarnya tidak lebih baik dari orang ini. Feng Yong, yang bersandar pada pilar batu, tiba-tiba berdiri. Matanya menyipit saat dia menatap Zua Wen. Ia berkata dengan suara rendah, Zua Wen juga telah mencapai puncak alam Kaisar Roda Tujuh. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuh Zua Wen seperti tsunami yang dahsyat. Itu menyebar ke seluruh arena, dan arena batu biru besar di bawah kakinya mulai berdengung dan bergetar. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aura ini tidak lebih lemah dari aura Feng Yong. Zua Wen juga telah menembus puncak alam Kaisar Roda Tujuh. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Anak ini baru berada pada tahap awal alam Kaisar Roda Tujuh tiga bulan lalu. Ini baru tiga bulan, tetapi dia telah mencapai puncak alam Kaisar Roda Tujuh. Bibir Feng Yong bergetar saat dia akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Jika Zua Wen masih berada di tahap awal alam Kaisar Roda Tujuh, dia akan memiliki peluang 100% untuk menang melawan Zua Wen. Namun, Zua Wen meningkat terlalu cepat. Kultifasinya sudah setara dengan miliknya. Terlebih lagi, dia memiliki kehendak tombak yang menakutkan. Feng Yong tahu bahwa Zua Wen, yang memiliki niat tombak dan budidayanya tidak lemah, menjadi sangat sulit untuk dihadapinya. Sekarang, Feng Yong bahkan memiliki sedikit keraguan. Hasil pertarungannya dengan Zua Wen sudah tidak diketahui. Di platform tinggi, murid Huang Fu Uji dan Grand Lily menyusut pada saat bersamaan. Zua Wen tiba-tiba meletus dengan kekuatan puncak Kaisar Roda Tujuh, ini di luar dugaan mereka. Cao Yan telah kalah. Guo Seng menyilangkan tangan di depan dada, melirik ke belakang ke arah kulit jelek Huang Fu Uji dan Grand Lily. Wajah feminin Murong Zan menunjukkan ekspresi kontemplasi yang jarang terjadi. Dia memandang Zua Wen dengan tatapan aneh. Huang Fu Udao masih menatap lurus ke depan, matanya sedikit menyipit, seolah tidak ada yang bisa menggerakkannya dan membuatnya membuka mata untuk memperhatikan. Di belakang platform tinggi, masih ada meja panjang dan sempit dengan anggur berkualitas diletakkan di atasnya. Di dalam ruang singgah sana, selalu ada pelayan muda dan cantik yang membawa nampan berisi makanan lesat. Di tengah, Kaisar Azure duduk diam. Makhluk kuat lainnya juga duduk di posisi lain di atas meja. Para penguasa dari delapan wilayah besar duduk di sisi kiri meja, sementara lima kepala keluarga dari wilayah ibu kota Kekaisaran dan kepala istana Cabang Azure Dragon duduk di sisi kanan. Sekilas, ada hampir 20 orang. Hampir semua makhluk kuat di atas meja adalah empat penguasa terhormat. Mereka mewakili pusat kekuatan puncak yang paling dihormati di seluruh Kekaisaran King Suan. Kekalahan Cao Yan secara alami terlihat oleh makhluk-makhluk kuat ini. Duduk di sisi kanan meja adalah seorang lelaki tua pendek. Tatapan tajamnya berangsur-angsur menjadi gelap, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Orang tua pendek ini adalah kepala keluarga Cao saat ini, Cao Xi. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik empat penguasa terhormat. Cao Xi, tampaknya budidaya Cao Yan Anda tidak normal. Dia sebenarnya kalah dari seorang jenius dari daerah lain. Duduk di samping Cao Xi adalah seorang pria parubaya dengan pakaian mewah. Saat ini, pria parubaya ini berbicara dengan nada mengejek. Feng Tian, jangan berpuas diri terlalu dini. Tidak mudah bagi Feng Yong Mu untuk mengalahkan Suawan ini. Selain itu, saya mendengar bahwa kejeniusan keluarga Feng Anda disebut Feng Siang. Dia dibunuh oleh Suawan ini, kan? Sebagai kepala keluarga Feng, kejeniusan keluargamu terbunuh, dan pembunuhnya kini buron. Sebagai kepala keluarga Feng, kamu tidak berarti apa-apa, ya? Cao Xi tidak mau kalah. Dia mengejek dan mengejek, menyebabkan ekspresi Feng Tian berangsur-angsur berubah suram. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Orang-orang dari keluarga Feng kita tidak begitu mudah untuk dibunuh. Aku pasti tidak akan membiarkan anak ini meninggalkan ibu kota kekaisaran hidup-hidup. Hanya saja waktunya belum tepat, kata Feng Tian acuh-ta'acuh. Di arena, Suawan mengangkat Cao Yan dengan tangan kanannya. Tatapannya dingin dan tanpa emosi. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf padaku, dan aku akan melepaskanmu. Tatapan Cao Yan dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia terkejut karena Suawan begitu kuat. Dia marah karena anak ini benar-benar mengangkatnya dari tanah dengan kurang ajar, dan bahkan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf padanya. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang memalukan? Suawan, saya putra dari istri pertama keluarga Cao. Apa yang berani kamu lakukan padaku? Cao Yan masih tidak percaya Suawan berani membunuhnya. Bagaimanapun, dia memiliki keluarga besar Cao di belakangnya. Jika Suawan membunuhnya, hasil akhirnya hanya pertarungan sampai mati. Apakah kamu masih mencoba memamerkan latar belakang keluargamu? Menurutku, selain bisa menggunakan latar belakang keluargamu untuk menekan orang lain, kamu benar-benar sampah. Aku tidak peduli seperti apa keluarga kaummu. Anda hanya punya dua pilihan sekarang. Entah berlutut dan meminta maaf, atau mati. Saat dia berbicara, Suawan meningkatkan kekuatan tangan kanannya. Cao Yan mau tidak mau memutar mata ikannya yang mati dan batuk terus-menerus. Tatapannya yang awalnya arogan kini digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Suawan ini benar-benar berencana membunuhnya, dan tidak hanya membicarakannya. Bajingan kecil, biarkan Cao Yan pergi, dan kamu memenangkan babak ini. Cao Zi, yang sedang duduk di atas meja, secara alami melihat keadaan aneh Cao Yan dengan jelas. Apalagi saat dia melihat Suawan tidak hanya tidak melepaskan Cao Yan, tapi juga meningkatkan kekuatan cengkramannya. Hal ini membuat Cao Zi kaget sekaligus marah. Suawan ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Mungkinkah dia masih ingin membunuh Cao Yan? Kepala keluarga Cao, bukankah kamu terlalu banyak ikut campur? Tetua sepertimu tidak bisa begitu saja ikut campur dalam pertarungan arena ini. Memegang Cao Yan, Suawan memiringkan kepalanya dan menatap Cao Zi yang berada di platform tinggi, dan berkata dengan dingin. Anda. Wajah Cao Zi sedikit berubah. Dari mana Suawan ini mendapat keberanian untuk berbicara kepadanya seperti ini? Paru-paru Cao Zi hampir meledak karena amarah. Suara mendesing. Saat Suawan dan Cao Zi sedang berbicara, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba keluar dari arena dan terbang langsung menuju Zuawan. Hem. Mata Zuawan sedikit menyipit, dan sedikit perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Suara sesuatu yang menerobos udara terlalu cepat, dan Zuawan hanya punya waktu untuk menggunakan Nirvana Fairochana. Tubuhnya menjadi emas dan sekeras besi dan batu. Ledakan. Saat dia menggunakan Nirvana Fairochana, suara sesuatu yang menembus udara sudah bersiul di telinga Zuawan. Angin kencang telah menyelimuti seluruh tubuh Zuawan. Ding. Suara benturan logam tiba-tiba bergema. Suara sesuatu yang menembus udara langsung menghantam dada Zuawan. Kekuatan mengerikan itu hampir menyebabkan Zuawan mundur terus-menerus, dan dia juga melepaskan Cao Yan di tangannya. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ledakan. Akhirnya, dia menginjak tepi arena, dan retakan muncul di tanah di tepi arena. Zuawan akhirnya menghentikan tubuhnya. Pada saat yang sama, Zuawan akhirnya melihat bahwa benda yang meledakan dadanya sebenarnya adalah tombak besar yang bersinar. Gelombang tekanan mengerikan mengalir keluar dari tombak itu. Wah! Seteguk darah tiba-tiba keluar, dan Zuawan berlutut di tanah. Tatapannya suram saat dia menatap sosok di hadapannya, dan dia berkata dengan suara rendah dan dingin, Feng Yong, kamu benar-benar tercelah dan tidak tahu malu. Tombak yang bersinar ini ditembakkan dengan tepat oleh Feng Yong. Feng Yong memanfaatkan celah antara Zuawan dan Cao Zi untuk mengambil inisiatif melancarkan serangan diam-diam. Zuawan benar-benar lengah, dan Feng Yong benar-benar mengebor di udara kosong. Di bawah arena, mata Feng Yong menyipit, dan ekspresinya sedikit terkejut. Tombak yang dia tembakan adalah harta karun roh tingkat bumi kelas atas, namun sebenarnya tidak mampu menembus tubuh Zuawan. Terlihat bahwa tubuh Zuawan luar biasa tangguh. Astaga! Feng Yong tiba-tiba muncul di arena dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada aturan di babak penyisihan grup bahwa hanya mereka yang bertarung di arena yang harus bertarung. Sangat masuk akal bagi saya untuk bergerak. Mungkinkah Anda keberatan? Begitu kata-kata Feng Yong keluar, orang-orang lain di alun-alun mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua memandang Feng Yong dengan sedikit rasa jijik, tetapi tidak ada yang berbicara. Belum lagi kekuatan klan Feng di belakang Feng Yong, perkataan Feng Yong bukan tanpa alasan. Memang tidak ada aturan di babak penyisihan grup, dan semuanya diputuskan oleh jendral yang memimpin arena. Ini mirip dengan bagaimana Gelanyi, Duo Seng, dan yang lainnya memilih bertarung satu lawan sembilan untuk mendapatkan tempat di sepuluh besar peringkat Kaisar Biru Langit. Aturannya fleksibel dan fleksibel. Namun, pertarungan Zhuawan dan Cao Yan belum berakhir, dan Zhuawan berada dalam keadaan santai saat berbicara dengan Cao Xi. Memang agak tidak masuk akal bagi Feng Yong untuk tiba-tiba bergerak. Dia melanggar peraturan, kan? Mata Zhuawan muram. Dia akhirnya menyaksikan Feng Yong yang tidak tahu malu. Dia menoleh dan menatap jendral naga perak, yang berdiri di tepi arena tanpa mengucapkan sepatah katapun. Feng Yong benar. Tidak ada aturan di babak penyisihan grup bahwa peserta di bawah arena tidak boleh bergerak. Kamu ceroboh, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Suara jendral naga perak terdengar acuh-ta'acuh. Dia sebenarnya secara terbuka mendukung omong kosong Feng Yong. Wajah Zhuawan langsung berubah muram. Kata-kata jendral naga perak sebenarnya mendukung serangan diam-diam Feng Yong tadi. Hal ini membuat hati Zhuawan menjadi dingin. Senyuman di wajah Feng Yong semakin dalam. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu bahwa jendral naga perak adalah anggota klan Feng. Oleh karena itu, jendral naga perak sengaja datang ke arena ke-8 untuk memimpin kompetisi sehingga Feng Yong tidak perlu khawatir untuk masuk 10 besar peringkat Kaisar Biru Langit. Retakan. Di atas meja, Luhantian tiba-tiba menghancurkan cangkir anggur di tangannya. Matanya sangat dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia, jendral naga perak melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Feng Yong bahkan secara terbuka melancarkan serangan diam-diam. Apakah Anda tidak akan melakukan apapun? Ekspresi Kaisar Azure tenang dan acuh-ta'acuh dari awal hingga akhir. Dia memandang Luhantian, yang terlihat tidak terlalu baik, dan berkata, tidak ada aturan atau batasan di arena kali ini. Semuanya tergantung pada penampilan para peserta. Apa yang disebut melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan apa yang disebut serangan diam-diam bagi saya sama saja. Selama Anda bisa bertahan sampai akhir, Anda adalah pemenangnya, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Saya hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Tidak ada gunanya kamu mengatakan semua ini kepadaku. Jika kamu mengkhawatirkan Zwa Wen, kamu bisa memintanya untuk menyerah. Kaisar Azure tidak mengatakan apapun lagi. Dia perlahan menyesap anggurnya sambil tersenyum. 738. Luhantian memahami karakter Zwa Wen dengan sangat baik. Lebih baik dia bunuh diri daripada kehilangan dia. Oleh karena itu, tidak realistis jika Zwa Wen kalah. Feng Tian, yang duduk di sisi kanan meja, tersenyum. Dia awalnya khawatir Zwa Wen terlalu kuat dan Feng Yong akan kesulitan menghadapinya. Sekarang Zwa Wen telah terkena tombak Feng Yong dan menderita luka berat, Feng Yong tidak terluka. Kali ini, peluang kemenangan Feng Yong tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi. Di arena, Feng Yong perlahan berdiri beberapa puluh meter di depan Zwa Wen. Dia menyilangkan tangan dan memandang Zwa Wen dengan ejekan. Di sisi lain arena, Cao Yan yang berhasil lolos dari telapak tangan Zwa Wen tidak meninggalkan arena. Sebaliknya, dia menatap Zwa Wen. Sambil terbatuk, Zwa Wen perlahan berdiri. Dia menatap Feng Yong dan dengan dingin berkata, seperti yang diharapkan dari orang jenius nomor satu di keluarga Feng. Kamu bahkan dapat menggunakan metode tercelah seperti itu dengan cara yang tidak tahu malu. Kulitmu telah mencapai tingkat tidak tahu malu. Haha, pemenang mengambil semuanya. Pemenang mengambil semuanya. Zwa Wen, apa gunanya mengatakan semua ini? Hak untuk berbicara akan selalu berada di tangan pemenang. Tidak peduli apa yang Anda katakan, pada akhirnya Anda tetap akan kalah. Feng Yong tidak menganggap serius kata-kata Zwa Wen. Ejekan di matanya menjadi semakin intens. Saat ini, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Saudara Cao, Anda sudah kalah. Kenapa kamu masih di arena? Tatapan Feng Yong tiba-tiba tertuju pada Cao Yan, yang tidak jauh darinya. Kelopak mata Cao Yan bergerak-gerak. Dia dengan acuh-ta'acuh berkata, Saudara Feng, anak ini baru saja mempermalukanku. Aku tidak bisa menelan dendam ini. Saya tidak akan bertarung dengan Anda untuk orang terkuat di grup ini. Anda dan saya akan bekerja sama untuk membunuh anak ini. Saya ingin membunuh anak ini dengan tangan saya sendiri. Berbicara sampai di sini, niat membunuh di mata Cao Yan sepertinya telah terwujud. Dia menatap Zwa Wen dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Dia harus membunuh bajingan kecil Zwa Wen ini dengan tangannya sendiri. Dia, Cao Yan, tidak akan pernah melupakan penghinaan yang baru saja terjadi. Jika dia tidak membunuh Zwa Wen dengan tangannya sendiri, dia tidak akan bisa tenang. Jadi begitu, karena Saudara Cao sangat antusias, tidak memuaskan jika saya tidak setuju. Mari bergandengan tangan dan bunuh anak ini di panggung ini. Feng Yong mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Cao Yan akan menyarankan bergabung. Tampaknya kebencian Cao Yan terhadap Zwa Wen sangat dalam. Meskipun Feng Yong berhasil menyergap Zwa Wen dengan tombaknya, menyebabkan Zwa Wen terluka, bagaimanapun juga dia adalah seekor kelabang yang sudah mati tetapi tidak lumpuh. Feng Yong masih sangat waspada terhadap Zwa Wen. Sekarang Cao Yan telah mengambil inisiatif untuk bergabung. Kepercayaan Feng Yong dalam menghadapi Zwa Wen telah meningkat beberapa persen. Mengapa dia, Feng Yong, tidak bahagia? Feng Yong dan Cao Yan tidak sengaja merendahkan suara mereka saat berbicara. Oleh karena itu, semua orang di alun-alun mendengarnya dengan jelas. Zwa Wen telah terluka oleh serangan diam-diam Feng Yong. Sekarang, Feng Yong sebenarnya ingin bergabung dengan Cao Yan untuk menghadapi Zwa Wen. Pertarungan ini sudah kehilangan keadilannya. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk mengatakan apapun. Kaisar Qing pernah mengatakan bahwa pertempuran ini akan menggunakan sistem eliminasi. Tidak peduli metode apa yang digunakan, selama seseorang menyingkirkan kontestan lain dan menjadi yang terkuat di grup, itu akan baik-baik saja. Terlebih lagi, Jenderal Naga Perak, yang bertanggung jawab atas arena nomor delapan, tidak mengatakan apapun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Jenderal Naga Perak, Cao Yan sudah tersingkir olehku, kan? Jangan bilang padaku bahwa dia masih bisa tetap di atas panggung dan bergabung dengan Feng Yong. Tatapan Zwa Wen menjadi lebih dingin saat dia menatap Jenderal Naga Perak tidak jauh dari situ. Huh, jika menurut Anda itu tidak adil, Anda bisa kalah. Aku tidak memaksamu untuk tetap di atas panggung. Jenderal Naga Perak mendengus dingin, mengabaikan pendapat Zwa Wen. Zwa Wen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tahu bahwa Jenderal Naga Perak sepenuhnya bias terhadap Feng Yong, hati Zwa Wen masih dipenuhi amarah ketika dia mendengar kata-kata Jenderal Naga Perak. Zwa Wen, tidak ada gunanya meskipun kamu kalah hari ini. Lagipula kamu sudah mati. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa keluar dari ibu kota kekaisaran hidup-hidup? Mata Cao Yan dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara dengan dingin. Kebenciannya pada Zwa Wen bagaikan gelombang besar. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Zwa Wen sekarang. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Zwa Wen kali ini, dia tidak akan membiarkan Zwa Wen pergi. Cao Yan, aku tidak berencana membunuhmu. Sayangnya, bau mulut Anda bahkan lebih bau daripada kentut anjing. Orang sepertimu hanyalah sampah. Zwa Wen mendengus dingin. Dia diam-diam mengedarkan energi asal di tubuhnya. Dengan menghentakkan kakinya, dia tiba-tiba menembak ke arah Cao Yan dengan kecepatan maksimalnya. Saudara Feng, ayo kita bunuh orang ini bersama-sama. Mata Cao Yan menyipit saat dia melihat Zwa Wen bergegas ke arahnya. Dia berteriak keras, tapi dia tidak menyerang ke depan. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan berdiri di belakang Feng Yong. Zwa Wen adalah kaisar roda tujuh tertinggi. Meskipun dia telah terluka oleh serangan diam-diam Feng Yong sebelumnya, dia masih bukan seseorang yang bisa dihadapi langsung oleh Cao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan Feng Yong. Tentu saja, Feng Yong melihat tindakan Cao Yan. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun juga, Cao Yan tidak terlalu kuat. Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Cao Yan. Bajingan kecil, kamu harus mati hari ini. Senyuman sinis muncul di wajah Feng Yong. Dengan hentakan kakinya, tombak yang telah tertusuk ke tanah di dekatnya segera muncul di tangannya. Aura mengerikan meledak. Rambut panjangnya berkibar saat dia juga menyerang Zwa Wen. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap mata, Zwa Wen dan Feng Yong bertabrakan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terus menerus tumpah ke segala arah dari tabrakan antara keduanya. Benturan tulang tombak dan tombak menghasilkan suara yang merangsang seperti suara lonceng besar. Itu bergema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, keduanya telah saling bertukar puluhan pukulan. Setiap pukulan berakibat fatal dan menakutkan. Di mata orang banyak, keduanya seolah telah berubah menjadi dua sosok ilusi yang tidak bisa terlihat jelas sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dengan jelas adalah percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang dihasilkan saat kedua senjata itu bertabrakan. Hal ini membuktikan bahwa keduanya terlibat pertarungan sengit. Dentang-dentang-dentang. Keduanya bertarung dari tanah ke langit, lalu dari langit ke tanah. Suara benturan logam bergema di seluruh arena. Itu berisik dan memekakkan telinga. Dentang. Percikan berterbangan kemana-mana saat keduanya bentrok sekali lagi. Kemudian, sesosok tubuh jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan dan menghantam tengah arena. Gemuruh. Terdengar suara keras seperti guntur yang teredam. Sebuah lubang berbentuk manusia dihantamkan ke tengah arena. Sesosok tubuh berjuang keluar dari situ dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika orang banyak menoleh, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sosok menyedihkan ini sebenarnya adalah Zua Wen, yang sangat kuat beberapa saat yang lalu. Saat ini, Zua Wen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ki dan darahnya mendidih. Meskipun tubuh fisik Zua Wen memang sangat kuat, serangan diam-diam Feng Yong sebelumnya telah menyebabkan Zua Wen menderita luka yang tak terukur. Saat Zua Wen bertarung dengan Feng Yong, dia telah menekan luka-lukanya. Hal ini juga menyebabkan Zua Wen tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Dia telah ditekan oleh Feng Yong selama ini. Sebelumnya, Feng Yong telah menemukan kelemahan dan menerobos pertahanannya, tanpa ampun menjatuhkannya dari langit. Po Chi Setelah mengeluarkan seteguk darah, tatapan Zua Wen berubah sangat suram. Kini, dia hanya merasakan ki dan darah di tubuhnya mendidih. Seluruh tubuhnya kelelahan, dan luka yang ditekannya menunjukkan tanda-tanda memburuk. Suara mendesing. Tidak lama setelah Zua Wen mendarat di tanah, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari sisi lain arena. Ketika Cao Yan, yang semula menonton, melihat keadaan Zua Wen yang menyedihkan, dia tidak ragu-ragu untuk bergegas ke Zua Wen. Zua Wen, aku, Cao Yan, bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Karena Anda telah menyinggung saya, maka Anda tidak akan bisa lepas dari musibah ini. Sekarang, mati. Cao Yan langsung terbang di atas Zua Wen. Cahaya dingin keluar dari lengan bajunya. Dia benar-benar mengeluarkan pedang panjang dengan cahaya dingin dan menusuk ke dahi Zua Wen. Melihat Cao Yan yang tidak tahu malu, niat membunuh di mata Zua Wen menjadi lebih padat. Sikap Cao Yan yang tidak tahu malu ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zua Wen seumur hidupnya. Ledakan. Zua Wen melambaikan tangan kanannya. Peti mati hijau di belakangnya berdengung dan terbang keluar, menghalangi di depannya. Ding. Pedang panjang Cao Yan menyentuh permukaan peti mati hijau, dan kemudian seluruh tubuhnya berhenti. Peti mati hijau ini sangat sulit. Murid Cao Yan mengerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Suara mendesing. Tombak tulang tiba-tiba ditembakkan dari balik peti mati hijau, membuat Cao Yan lengah. Di bawah tatapan kaget Cao Yan, itu langsung menembus perutnya, menyebabkan sejumlah besar darah muncrat. Kamu benar-benar berani membunuhku. Tatapan Cao Yan menatap tulang tombak di perutnya, dan dia masih bergumam pada dirinya sendiri tak percaya. Orang yang hina dan tidak tahu malu sepertimu pantas mati. Anda layak mati. Suara Zua Wen suram dan dingin seperti bulan musim dingin, dan setiap kata bergema di telinga Cao Yan. 739 Wajah Cao Zi menjadi semakin jelek. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Cao Zi setelah melihat Cao Yan mati di hadapannya. Lu hantian, jangan paksa aku untuk bergerak, kata Cao Zi sini. Oh, anda ingin bergerak. Ayo, ayo, ayo. Aku akan menemanimu sampai akhir. Lu hantian menyingsingkan lengan bajunya dan mencibir. Aura menakutkan keluar dari tubuh lu hantian, dan retakan muncul di sekitar meja. Mata Cao Zi menyipit saat dia merasakan aura menakutkan lu hantian. Ia terkejut dan berkata, yang mulia. Aura yang mengalir saja sudah cukup untuk menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh yang mulia keempat. Wajah Cao Zi berubah jelek. Kekuatan lu hantian melampaui ekspektasinya. Meskipun dia adalah kepala keluarga Cao dan juga seorang yang mulia keempat, dia baru mencapai tingkat ketiga dari yang mulia keempat, yang mulia emas. Dia masih selangkah lagi dari yang mulia. Ayo, ayo, ayo. Saya di sini. Mari main. Penampilan lu hantian saat ini tidak berbeda dengan penjahat. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan melambai ke arah Cao Zi secara provokatif. Adegan ini membuat yang maha kuasa lainnya memutar mata. Lu hantian ini terlalu aneh. Bagaimana mungkin seorang yang mulia surgawi tidak memiliki sikap seorang yang mulia surgawi? Baiklah, kalian berdua bisa berhenti main-main. Kembali, Kaisar King akhirnya berbicara dari tengah meja. Meski suaranya lembut, rasanya seperti guntur di telinga semua orang. Itu mengejutkan dan memekatkan telinga, menyebabkan pikiran semua orang berdengung. Begitu Kaisar Cian berbicara, lu hantian dan Cao Zi tidak lagi berani membuat keributan dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tatapan Cao Zi sangat dingin saat dia menatap sosok Zua Wen di arena. Wajahnya galak. Cao Yan adalah cicitnya dan orang paling berbakat di antara banyak murid keluarga Cao. Jika Cao Yan tidak mati, dia pasti akan mencapai alam kemuliaan keempat dan bahkan mungkin melampaui seniornya. Tapi sekarang, Cao Yan telah dibunuh oleh Zua Wen. Semua harapan Cao Zi pupus. Dia sangat membenci Zua Wen dan berharap dia bisa memotong Zua Wen menjadi beberapa bagian. Dari saat Cao Yan mengambil inisiatif untuk menyerang Zua Wen hingga Zua Wen hingga kematian Zua Wen, itu terjadi dalam sekejap mata. Bahkan Feng Yong, yang melayang di udara, tidak menyangka bahwa Zua Wen. Zua Wen, kamu membunuh Cao Yan. Feng Yong masih tidak percaya dan mau tidak mau bertanya. Aku, Feng I Feng Yong, Feng Yong, Feng Yong, Feng Yong, Feng. Efek samping dari keterampilan hebat penghisap darah telah muncul. Kebencian Cao Yan setelah kematiannya memasuki tubuh Zua Wen dan berubah menjadi aura amat buruk yang tak ada habisnya. Gelombang aura mengerikan berwarna merah darah menyembur keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Zua Wen. Itu seperti gelembung berwarna merah darah yang mengelilingi Zua Wen. Saat ini, Zua Wen seperti binatang buas. Aura mengerikan yang mengerikan. Di tepi arena, Jendral Naga Perak menyipitkan matanya saat sedikit keheranan muncul di wajahnya. Aura mengerikan yang keluar dari tubuh Zua Wen bahkan lebih menakutkan daripada aura Jendral Perbatasan seperti dia. Jendral Naga Perak mau tidak mau merasa bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan. Ledakan Zua Wen tiba-tiba menamparkan peti mati hijau itu. Peti mati hijau, yang berukuran sekitar 10 kaki, tiba-tiba jatuh ke tanah dan terhalang di depan Zua Wen. Berderak Dalam sekejap, Zua Wen membuka peti mati hijau penekan iblis sebanyak sepertiga. Tekanan yang mengerikan keluar. Di bawah tekanan ini, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di arena melayang seolah tidak berbobot. Feng Yong, turun ke sini dan terima kematianmu. Feng Yong, turun ke sini dan terima kematianmu. Zua Wen berteriak keras. Suaranya seperti guntur yang meledak di udara. Gemah yang tak terhitung jumlahnya bergema di udara di atas arena, menyebabkan banyak orang di sekitarnya merasakan rasa bangga dan gairah seolah-olah mereka sedang menghadapi kematian tanpa gentar. Feng Yong menyipitkan matanya saat dia menatap Zua Wen di bawah. Dia masih agak bingung. Semakin dia memandang Zua Wen, dia merasa semakin asing. Jelas sekali, anak ini dipukul hingga jatuh ke tanah olehnya. Dia seharusnya lebih terluka dari sebelumnya. Mengapa kulitnya terlihat lebih baik dari sebelumnya? Bagaimana Feng Yong bisa mengetahui bahwa Zua Wen memiliki keterampilan hebat penghisap darah yang diberikan oleh Blood Demon kepadanya? Itu bisa langsung menyerap esensi darah makhluk hidup untuk segera mengisi kembali tubuhnya dan mempercepat pemulihannya. Sekarang luka Zua Wen jauh lebih baik dari sebelumnya, dan luka di tubuhnya telah sepenuhnya ditekan, Zua Wen tentu saja ingin membalas dendam pada Feng Yong. Huff, keberanian kosong. Feng Yong dengan dingin mendengus. Dia yakin Zua Wen hanyalah omong kosong belaka. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya turun seperti meteor. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Tombak naga banjir. Dengan teriakan pelan, Feng Yong langsung sampai di atas Zua Wen. Dengan jabat tangan kanannya, energi hitam pekat keluar dari tombaknya. Itu sebenarnya terkondensasi menjadi naga banjir yang panjangnya beberapa ratus kaki di belakang Feng Yong. Aduh. Saat tombak Feng Yong turun, naga banjir besar itu langsung menyelimuti sosok kecil Zua Wen. Huff, majulah dan naga yang sombong akan menyesal. Mundur dan tisel akan tumbuh. Bangga gaya naga, hancurkan untukku. Dengan langkah kaki yang terus-menerus, Zua Wen menggenggam tombak tulang tyran skala naga dengan kedua tangannya. Tombak itu miring dari atas ke bawah. Kaki kanannya digerakkan ke depan, dan ujung kakinya didorong ke depan. Aura yang sangat kuat meledak. Pada saat ini, Zua Wen dan tombak tulang tyran skala naga seolah-olah telah menjadi satu. Suara teredam seperti guntur bergema dari kehampaan di belakang Zua Wen. Kepala naga yang menakutkan turun dari kehampaan dan menghalangi di depan Zua Wen. Gemuruh. Kepala naga dan naga banjir langsung saling mencabik. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Sebenarnya terdengar suara kaca pecah. Aduh. Sayangnya, kekuatan naga banjir pada akhirnya jauh lebih kuat daripada kepala naga. Itu benar-benar menghancurkan kepala naga dan terus menukik menuju Zua Wen dengan kekuatan yang tak tertahankan. Cahaya dingin datang lebih dulu, lalu tombaknya menyerang seperti naga. Menundukkan jurus naga, serang aku. Momentum tombak Zua Wen tidak berubah. Dia tiba-tiba mengayunkan tombak tulangnya dan segera menampilkan gerakan kedua dari tombak tulang Tyrant Skala Naga, jurus menaklukkan naga. Tiba-tiba, auman naga yang mengerikan terdengar. Seekor naga melingkar besar yang panjangnya ratusan meter melingkari tubuh Zua Wen, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Detik berikutnya, naga banjir itu tiba seperti yang diharapkan. Naga melingkar dan naga banjir bertabrakan. Auman naga dan auman naga banjir terdengar terus-menerus. Pada akhirnya, kedua raungan itu pecah dalam ledakan yang mengerikan. Ding. Ketika naga melingkar dan naga banjir dihancurkan, Feng Yong langsung tiba. Dia mengayunkan tombak di tangannya, menyebabkan badai yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah wajah Zua Wen. Zua Wen tertawa dingin. Dia memegang tombak tulang secara horizontal dan langsung memblokir serangan tombak itu. Cederamu. Merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari tulang tombak, Feng Yong sedikit mengernyit. Dia sebenarnya merasa luka Zua Wen jauh lebih baik dari sebelumnya. Senyuman di wajah Zua Wen melebar. Dia memegang tombak tulang di tangan kanannya dan sekali lagi menamparkan peti mati hijau itu dengan tangan kirinya. Berderak. Retakan pada tutup peti mati berwarna hijau sedikit melebar. Zua Wen telah membuka setengahnya, dan tekanan yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya mengalir deras. Sepasang mata berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari peti mati hijau dan aura aneh perlahan menyebar. Feng Yong, yang berada di depan Zua Wen, juga memperhatikan mata merah darah yang tiba-tiba muncul dari peti mati hijau. Ketika dia menoleh, tubuhnya gemetar dan dia tertegun di tempat. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Di platform yang tinggi, ketika Grand Lily melihat sepasang mata merah darah di peti mati hijau, mata indahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Dulu ketika dia mengejar Zua Wen, dia memaksa Zua Wen menggunakan mata merah darah ini. Sepasang mata merah darah ini sangat berbahaya. Bahkan Nenek Lily hampir jatuh ke dalam ilusi mata merah darah yang tak ada habisnya. Jika bukan karena kemauannya yang kuat dan kekuatannya yang kuat, dia mungkin malah dibunuh oleh Zua Wen. Begitu Feng Yong jatuh ke mata merah darah, tombak Zua Wen berubah arah dan langsung menusuk ke arah dahi Feng Yong. Jika serangan ini terjadi, Feng Yong pasti akan mati. Saat ujung tombak hendak mencapai dahi Feng Yong, mata Feng Yong kembali jernih dan dia melihat ujung tombak yang berada di dekatnya. Feng Yong meraum dengan marah. Dia menghentakkan kakinya dan mundur terus-menerus. Sayangnya, tombak tulang itu seperti belatung yang mengikuti di belakang Feng Yong. Jarak antara mereka semakin dekat. Cahaya kejam muncul di mata Feng Yong. Dia segera mengambil keputusan dan langsung memblokir di depan dahinya dengan tangan kirinya. Poci. Lengan yang patah terbang keluar dan darah segar berceceran. Lengan kiri Feng Yong langsung patah. Dengan waktu tunda lengan kirinya, tubuh Feng Yong bergerak dan dia segera menghindari serangan fatal Zua Wen. Reaksimu cukup cepat. Sayangnya, Anda tidak dapat mengambil langkah selanjutnya. Feng Yong kehilangan satu lengan dan kekuatannya sangat berkurang. Sekarang, dia bukan lagi tandingan Zua Wen. Oleh karena itu, Zua Wen yakin bahwa tindakan ini pasti dapat merenggut nyawa Feng Yong. Berdengung. Niat tombak yang tak terlihat menyebar. Tubuh Zua Wen seperti tombak dan langsung melesat, bergegas menuju Feng Yong yang terus mundur. Pada saat ini, Feng Yong yang sedang mundur memasang ekspresi menyeramkan. Rasa sakit karena kehilangan lengan tidak mudah untuk ditahan. Meskipun Feng Yong kuat, dia tetap meringis kesakitan. Suara mendesing. Zua Wen bergegas lagi. Tombak tulang itu tiba-tiba melesat keluar dan menekan ke depan. Hal ini menyebabkan ekspresi Feng Yong berubah drastis. Dia menyerang dengan tombak di tangan kanannya, ingin memblokir serangan Zua Wen sepenuhnya. Bang. Sayangnya, di bawah dukungan tombak tulang dengan maksud tombak dan kekuatan Feng Yong berkurang drastis karena kehilangan lengan, serangan Feng Yong sangat lemah dan tombaknya langsung hancur. Po Chi. Tombak tulangnya ditembakkan lagi dan lengan kanan Feng Yong terpotong di bahunya. Darah segar muncrat seperti air mancur. Ah, Zua Wen, kamu bajingan kecil. Dengan kedua tangan patah, wajah Feng Yong menjadi pucat. Ini setara dengan menjadi orang cacat. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasinya, tanpa kedua lengannya, dia tidak dapat lagi melakukan apapun di jalur seni bela diri. Suara mendesing. Setelah memotong lengan kanan Feng Yong, tombak tulang Zua Wen sekali lagi ditembakkan ke arah dahi Feng Yong. Dia berencana membunuh Feng Yong secara langsung dengan serangan ini. Saya akui kekalahan. Aku kalah. Zua Wen, hentikan sekarang juga. Melihat tombak tulang yang ditembakkan sekali lagi, wajah Feng Yong, yang awalnya pucat, dipenuhi ketakutan. Akui kekalahan. Kehilangan. Sekarang sudah terlambat. Lebih baik kamu mati. Pada saat Feng Yong tanpa malu-malu melancarkan serangan diam-diam terhadapnya, Zua Wen telah menjatuhkan hukuman mati pada Feng Yong. Feng Yong ini harus dibunuh oleh Zua Wen. Berhenti. Feng Yong sudah mengaku kalah dan kamu masih berani membunuhnya. Hari ini, jenderal ini akan melumpuhkanmu, bajingan yang membenci hukum. Saat Zua Wen bergerak, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari tepi arena. 740. Murid Zua Wen menyusut ketika dia merasakan aura menakutkan di belakangnya. Matanya dipenuhi rasa dingin. Jenderal Naga Perak sebenarnya menyerangnya di depan umum. Ini bukan lagi soal pilih kasih. Sebaliknya, Jenderal Naga Perak ingin membunuhnya sejak awal. Dengan mendengus dingin, segel tangan Zua Wen berubah. Tiga pasang sayap petir muncul dari punggungnya, dan kecepatannya melonjak hingga batasnya. Dia tiba di depan Feng Yong dalam sekejap. Zua Wen meraih kerah Feng Yong dengan tangan kanannya. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi bayangan petir dan mundur. Gemuruh. Saat dia mundur, tempat Zua Wen tiba-tiba meledak, membentuk kawah besar selebar puluhan kaki. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Mata Zua Wen dipenuhi rasa dingin saat dia melihat kawah besar itu. Jenderal Naga Perak benar-benar berencana untuk menjadi kejam. Hanya serangan ini saja yang telah menggunakan kekuatan penuh dari roda ke-9 alam kaisar tertinggi. Jika Feng Yong menghadapinya secara langsung, dia mungkin sudah mati. Zua Wen, klan Feng kami bukanlah seseorang yang bisa membuat Anda tersinggung. Biarkan aku pergi segera. Feng Yong hanya merasa cemberut. Terlalu memalukan untuk dipegang di tangan Zua Wen. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dengan lengannya patah, dia bukan tandingan Zua Wen. Jika Zua Wen ingin membunuhnya, semudah membalik tangannya. Lalu apakah kamu berpikir untuk melepaskanku ketika kamu menyerangku? Zua Wen mendengus dingin. Ekspresi Feng Yong membeku, tapi dia masih menjawab, Zua Wen, sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Jika kamu membunuhku, klan Feng tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah melumpuhkanmu. Apa bedanya membunuhmu dan melumpuhkanmu? Apakah menurutmu klan Fengmu akan melepaskanku jika aku melepaskanmu? Zua Wen membalas sambil mencibir. Lalu apa yang kamu inginkan? Feng Yong terkejut sekaligus marah. Dia berkata dengan rasa takut. Zua Wen bahkan berani membunuh Cao Yan. Feng Yong tahu bahwa Zua Wen sepenuhnya mampu membunuhnya. Saat ini, ada nada penyerahan dalam suaranya. Zua Wen tidak lagi memperhatikan Feng Yong yang masih berteriak-teriak. Pandangannya terfokus pada Jenderal Naga Perak, yang perlahan berjalan keluar dari lubang yang dalam dengan ekspresi muram. Zua Wen, Anda punya nyali. Feng Yong sudah mengaku kalah, namun kamu masih menyerang. Orang seperti Anda yang meremehkan hukum dan mengabaikan peraturan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini. Jenderal Naga Perak juga memperhatikan bahwa nyawa Feng Yong ada di tangan Zua Wen. Matanya mengeras saat dia berbicara dengan suara dingin. Melanggar hukum. Mengabaikan aturan. Senyuman di wajah Zua Wen semakin lebar. Jenderal Naga Perak ini benar-benar memutarbalikkan kebenaran dan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Pada awalnya, Feng Yong memanfaatkan kesiapannya untuk melancarkan serangan diam-diam ke arahnya dan bahkan bergabung dengan Cao Yan untuk melawannya. Mungkinkah ini tidak mengabaikan peraturan? Pada awalnya, Feng Yong tidak peduli. Sekarang setelah Zua Wen mengalahkan Feng Yong, dia keluar untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Niat Jenderal Naga Perak untuk memihak Zua Wen terlalu jelas. Itu benar. Saya memimpin arena nomor delapan, jadi Anda harus mendengarkan saya. Anda mengabaikan aturan dan bahkan menggunakan metode yang kejam. Orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang terkuat di grup arena nomor delapan, kata Jenderal Naga Perak dengan jujur. Saya tidak memenuhi syarat. Mungkinkah menurut Anda sampah ini memenuhi syarat? Saat dia berbicara, Zua Wen mengangkat tangan kanannya dan menarik Feng Yong, yang memiliki ekspresi sedikit menyempit, ke depan saat dia berbicara dengan suara dingin. Zua Wen, dasar bajingan kecil, kenapa kamu tidak segera melepaskan Feng Yong? Tiba-tiba, suara kaget dan geram terdengar dari meja. Feng Tian berdiri dengan keras, tatapannya menatap tajam ke arah Zua Wen. Dia juga tidak menyangka kalau Feng Yong justru akan kalah telak pada akhirnya. Apalagi kedua lengannya bahkan dipotong oleh Zua Wen. Tak perlu dikatakan lagi, Feng Yong akan menjadi cacat total di masa depan. Orang dengan bakat terkuat di keluarga Feng sebenarnya kedua lengannya lumpuh di depan mata semua orang. Ini secara tidak langsung sudah menamparkan wajah keluarga Feng mereka. Bagaimana mungkin Feng Tian tidak marah? Terlebih lagi, Feng Yong adalah putra Feng Tian. Darah lebih kental dari air. Sekarang Feng Yong berada dalam kondisi yang menyedihkan, bagaimana mungkin Feng Tian tidak marah? Zua Wen melirik Feng Tian dengan acu-ta'acu dan berkata dengan suara yang jelas, kamu ingin aku melepaskan Feng Yong. Mata Feng Tian merah padam saat dia berkata dengan dingin, itu benar. Bajingan kecil, sebaiknya kau lepaskan Feng Yong. Jika tidak, teman, keluarga, dan semua orang yang berhubungan dengan Anda akan mati di masa depan. Selama kamu melepaskan Feng Yong, aku berjanji akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mengenaskan. Begitu Feng Tian mengatakan ini, pupil mata Zua Wen mengerut. Makna Feng Tian sangat sederhana dan juga sangat kejam. Dengan kata lain, apakah Zua Wen melepaskan Feng Yong atau tidak, dia, Zua Wen, akan mati. Jika dia melepaskan Feng Yong, teman-teman dan keluarganya tidak akan terlibat. Jika dia tidak melepaskan Feng Yong, dia dan semua teman serta keluarganya akan mati. Apakah aku melepaskan Feng Yong atau tidak, aku akan mati. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Karena aku akan mati, lalu mengapa aku harus melepaskan Feng Yong? Zua Wen membalas dengan sinis. Feng Tian ini sangat mendominasi. Apakah dia, Zua Wen, melepaskan Feng Tian atau tidak, dia, Zua Wen, akan mati. Ini memaksanya untuk membunuh Feng Yong. Pada saat ini, Feng Yong juga menyadari bahwa kata-kata Feng Tian agak tidak pantas. Dia buru-buru meronta dan berkata, Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Zua Wen, kenapa kamu tidak membiarkan dia pergi? Jangan memaksaku untuk bergerak. Melihat penampilan Feng Yong, hati Feng Tian sedikit sakit, dan dia berkata dengan dingin kepada Zua Wen. Haha, Anda juga mengatakan bahwa apakah saya melepaskannya atau tidak, saya, Zua Wen, akan mati. Karena aku, Zua Wen, akan mati, mengapa aku harus melepaskan Feng Yong? Zua Wen mencibir. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Feng Tian membeku. Dia juga menyadari bahwa perkataannya tadi agak tidak pantas. Namun, sebagai patriar keluarga Feng, Feng Tian tentu saja tidak bisa menelan harga dirinya dan mengubah kata-katanya. Sebaliknya, dia mendengus dingin dan berkata, Zua Wen, kamu harus berpikir jernih. Mungkinkah kamu ingin teman dan keluargamu dikuburkan bersamamu bahkan jika kamu mati? Selama kamu melepaskan Feng Yong, aku tidak akan mengambil tindakan melawan teman dan keluargamu. Bajingan tua, sebelum Anda meminta saya melepaskannya, bisakah Anda menggunakan otak Anda? Dengan kecerdasanmu saat ini, tidak ada bedanya dengan babi. Zua Wen menggelengkan kepalanya, dan tatapannya tertuju pada Feng Yong saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Feng Yong, ingat. Orang yang membunuhmu bukan atas kemauanku sendiri. Ayahmu, Feng Tian, yang memaksaku membunuhmu. Karena aku akan mati terlepas dari apakah aku melepaskanmu atau tidak, jadi menurutku, lebih baik membiarkanmu dikuburkan bersamaku. Saat dia berbicara sampai di sini, senyum mengejek di sudut mulut Zua Wen menjadi semakin tebal. Di sisi lain, wajah Feng Yong dipenuhi teror. Dia tahu bahwa Zua Wen telah memutuskan untuk membunuhnya. Jangan bunuh aku, aku. Sebelum Feng Yong menyelesaikan kata-katanya, Zua Wen mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Seketika, suara retakan yang tajam terdengar. Setelah ini, kepala Feng Yong miring ke samping, dan dia benar-benar berhenti bernapas. Bang. Zua Wen melemparkan tangan kanannya, dan mayat Feng Yong, yang mati dengan mata terbuka, terbang dalam bentuk parabola sebelum menghantam tanah dengan keras. Diam, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Hanya suara mayat Feng Yong yang menghantam tanah yang bergema tanpa henti di seluruh alun-alun. Mati, jenius nomor satu keluarga Feng, Feng Yong, meninggal begitu saja. Ketika tatapan semua orang di alun-alun tertuju pada sosok Zua Wen, mereka semua menghirup udara dingin. Zua Wen ini terlalu kejam. Dia tidak hanya membunuh jenius nomor satu keluarga Cao, Cao Yan, tapi dia bahkan membunuh Feng Yong. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tindakan yang berani dan sembrono. Tidak hanya orang-orang di alun-alun yang tercengang, tetapi bahkan Feng Tian pun tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zua Wen benar-benar berani membunuh Feng Yong. Di platform tinggi, Huang Pu Uji, Nenek Bai He, dan yang lainnya juga tercengang. Pilihan dan metode terakhir Zua Wen juga melebihi harapan mereka. Di panggung bela diri, Jenderal Naga Perak juga tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zua Wen akan benar-benar membunuh Feng Yong, dan tanpa ragu sedikit pun. Kamu benar-benar berani membunuh Feng Yong di depan Jenderal ini. Kamu mendekati kematian. Jenderal Naga Perak dengan marah meraung, dan auran raka yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya. Jenderal Naga Perak berubah menjadi bayangan berdarah yang terbang menuju Zua Wen dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Jenderal Naga Perak bergegas ke arahnya, mata Zua Wen bersinar dengan cahaya dingin. Dia dengan dingin berkata, untuk orang mati, apakah pantas bagimu untuk menyerangku? Sekarang Feng Yong sudah mati, aku secara resmi berada di peringkat 10 besar proklamasi Kaisar Biru Langit. Apakah menurut Anda jika Anda membunuh saya, yang mulia Kaisar Azure akan mengampuni Anda? Begitu kata-kata ini keluar, Jenderal Naga Perak yang awalnya agresif tiba-tiba berhenti. Dia berdiri 5 meter dari Zua Wen, ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Perkataan Zua Wen bukan tanpa alasan. Feng Yong telah dibunuh sepenuhnya olehnya. Tidak diragukan lagi, tokoh dikdaya terkuat di tingkat bela diri ke-8 adalah Zua Wen. Meskipun dia, Jenderal Naga Perak, adalah orang yang memimpin panggung bela diri ini, jika dia menyerang seorang jenius yang menonjol dari kelompoknya tanpa alasan, apa yang akan dipikirkan Kaisar Biru Langit. Jika Feng Yong tidak mati, maka dia mungkin bisa mendapatkan pujian Feng Tian. Tapi sekarang Feng Yong telah mati di hadapannya, dia takut dia harus menanggung kemarahan Feng Tian. Karena kasusnya seperti ini, Jenderal Naga Perak tidak punya alasan untuk menyerang Zua Wen. Metode anak ini kejam dan tegas, dan pikirannya jernih dan tajam. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Saat dia memikirkan hal ini, Jenderal Naga Perak perlahan menarik aura pembunuhnya. Dia tahu betul bahwa Zua Wen tidak hanya kuat dan berbakat, tetapi dia juga sangat pintar. Masa depan anak ini tidak terbatas. Jika dia, Jenderal Naga Perak, tidak dapat membunuh Zua Wen hari ini, maka dia harus menanggung balas dendam Zua Wen di masa depan. Namun, bahkan jika dia membunuh Zua Wen, dia takut dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, pilihan terbaik baginya saat ini adalah menjadi pengamat dan tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Bisakah kamu mengumumkan hasil tahap bela diri ke-8 sekarang? Zua Wen bertanya dengan lemah. Mata Jenderal Naga Perak berkedip-kedip saat dia mengumumkan dengan keras, tahap bela diri ke-8, Zua Wen menang. Saat dia mengatakan itu, Jenderal Naga Perak tiba-tiba melihat ke arah Liu Long di bawah panggung. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sekarang hanya kamu dan Zua Wen. Kalian berdua akan bertarung untuk menentukan orang terkuat di grup. Wajah Liu Long menegang, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan kalah. Lelucon yang luar biasa. Zua Wen bahkan telah membunuh Cao Yan dan Feng Yong. Dia bahkan belum mencapai batas alam Raja Roda 7, jadi dia akan membuat dirinya sendiri mati jika dia naik. Akibatnya, Liu Long mengakui kekalahannya dengan sangat terang-terangan. Jenderal Naga Perak tidak terlalu terkejut dengan pengakuan kekalahan Liu Long. Setelah menyaksikan kekuatan Zua Wen yang menakutkan dan metode kejamnya, tidak ada yang tertarik untuk melawannya sama sekali. Karena itu masalahnya, pemenang tahap bela diri ke-8 adalah Zua Wen, Jenderal Naga Perak mengumumkan dengan lantang. Pada saat yang sama, banyak orang di sekitar menjadi gempar. Mereka menatap Zua Wen dengan linglung saat kegembiraan memenuhi wajah mereka. Terima kasih.